Tim tersebut telah diatur secara pribadi oleh Fuyu. Fuyu bisa yakin dan percaya pada kekuatan dan kecakapan bertarung Luan, tapi dia tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap ketiga gadis itu. Dengan kata lain, Fuyu percaya pada kemampuan Luan untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi berbahaya, tapi dia tidak terlalu percaya pada ketiga gadis itu, termasuk Yao. Karena itu, dia telah memilih beberapa orang yang sangat kuat dan spesial untuk membentuk tim dengan ketiga gadis tersebut. Dengan cara ini, dia bisa menjamin keselamatan ketiga gadis itu semaksimal mungkin. Selain ketiga gadis dan Pangeran Qi, ada juga anggota klan Bintang Radian dan empat manusia yang kekuatannya bisa dibilang rata-rata. Bagaimanapun, planet yang Fuyu telah atur untuk dituju oleh delapan orang ini bukanlah medan perang yang sangat penting. Memiliki Pangeran Qi sudah lebih dari cukup. Jika terlalu banyak ahli berkumpul di satu tempat, itu akan membuang-buang tenaga dan tidak menghormati kehidupan lain. Bahkan mereka akan menyerah. Tujuh orang di belakang tiba di medan perang satu demi satu. Ketika mereka melihat empat mayat yang hancur parah, hati mereka bergetar. Seperti yang diharapkan dari kepala klan-klan binatang eksotis terkemuka, Pangeran Qi terlalu kuat. Selain empat ras besar, klan Hachiko, dan Raja Naga, yang dapat dihitung dengan satu tangan, orang terkuat di planet abadi adalah Pangeran Qi. Kekuatan Pangeran Qi memang telah sangat mengurangi tekanan pada orang lain. Empat dari mereka, khususnya, menghela napas lega. Meninggalkan planet abadi dan memasuki medan perang adalah hal yang baik, tetapi bertahan di medan perang bahkan lebih baik. Hanya Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi yang memiliki ekspresi muram. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Pangeran Qi, mereka jelas merasakan sejumlah tekanan di hati mereka. Karena, mereka ingin mengambil tindakan. Itu benar, dibandingkan dengan membiarkan Pangeran Qi menyelesaikan semua masalah mereka, mereka ingin membunuh musuh mereka sendiri. Meskipun mereka tidak kuat, atau bahkan sangat lemah, dan bertarung di medan perang akan berbahaya, mereka tetap ingin bertarung sendirian. Suami mereka selalu berlatih sendirian di luar. Dia telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati, yang mengakibatkan kekuatannya saat ini. Entah itu pemahaman, kekuatan, atau pengalamannya, semuanya harus diimbangi oleh pertempuran nyata. Mereka tidak bisa dilindungi selamanya, dan mereka tidak ingin dilindungi oleh suaminya selamanya. Mereka ingin merasakan kehidupan suaminya. Mereka ingin mengalaminya sendiri. Kepala besar Pangeran Qi menoleh ke belakang dan melihat ketujuh orang di udara. Ayo terus bergerak dan mencari musuh. Saat dia berbicara, Pangeran Qi hendak bergegas maju lagi. Namun, sebelum dia sempat berbalik, Yao tiba-tiba angkat bicara. Pangeran Qi, suara Yao selembut biasanya. Namun, kali ini, ada tekad yang lebih besar dalam kelembutannya saat dia memanggil Pangeran Qi. Pangeran Qi memandang Yao, agak bingung. Dia tidak tahu apa masalahnya. Kami ingin menghadapi beberapa musuh sendirian. Dia memandang Pangeran Qi dari jauh, lalu dengan lembut berkata, kami juga ingin membunuh musuh. Si cantik yang dan Liu Yi segera menganggup dan menatap Pangeran Qi. Begitu kata-kata ini diucapkan, empat orang di belakang mereka gemetar dan memandang ketiga wanita itu dengan kaget. Semua orang dapat melihat bahwa Fuyu ingin Pangeran Qi melindungi ketiga wanita itu. Bukankah ini akan menyanyiakan usaha Pangeran Qi? Terlebih lagi, jika musuh diserahkan kepada Pangeran Qi untuk dibunuh, itu akan menghemat banyak waktu mereka. Jika mereka diserahkan kepada ketiga wanita itu, itu pasti akan semakin menunda mereka. Membuang-buang waktu seorang ahli seperti Raja Qi dalam perang berarti dia tidak akan mampu memberikan dukungan kepada planet lain, dan akibatnya banyak rekannya yang akan mati. Namun, ketiga wanita tersebut secara alami memahami logika ini, terutama Liu Yi. Mustahil baginya untuk tidak mengerti. Dia berkata, kemungkinan besar binatang buas di planet ini telah berpisah. Mengapa kita tidak berpisah dan mencari mereka juga? Jika Pangeran Qi menemukan dan membunuh semua musuh lainnya saat pertempuran kita masih berlangsung, kita pasti tidak akan membuang waktu dan akan menyerahkannya pada Pangeran Qi. Mendengar ini, alis Pangeran Qi yang seperti harimau terlihat jelas menegang. Sebenarnya, Pangeran Qi tidak terlalu mempedulikan hal ini, dia juga tidak berpikir untuk memberikan dukungan kepada planet lain. Dia hanya khawatir akan terjadi sesuatu pada ketiga wanita itu. Jika sesuatu terjadi, tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Luan, Luan mungkin akan menyalahkannya. Jika dia membuat keputusan yang rasional, Pangeran Qi tidak akan membiarkan ketiga wanita itu pergi. Namun, Pangeran Qi bukanlah orang yang rasional. Meski pemikirannya bisa membedakan pro dan kontra, ia tidak akan bertindak berdasarkan pro dan kontra. Alasannya sederhana. Tian Hu sombong. Pangeran Qi akan menghalangi Luan, tapi dia pasti tidak akan menghalangi kehidupan orang lain. Karena ketiga wanita itu bersedia melakukan ini, dia akan membiarkannya. Sebagai pelindung, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk memohon pada ketiga wanita itu agar tetap bersamanya. Baiklah, suara Pangeran Qi terdengar dalam dan dingin. Kamu sendirian. Setelah mengatakan ini, tubuh besar Pangeran Qi bergerak lagi, dan dia dengan cepat menghilang ke arah tertentu. Pangeran Qi saja sudah cukup untuk menghadapi situasi apapun di planet ini. Empat orang lainnya juga sangat bingung. Yao menoleh untuk melihat keempat orang itu dan berkata, kalian berempat akan keluar. Kami bertiga akan keluar dan mencari musuh secepat mungkin. Luan adalah pemimpin persatuan hidup dan mati, dan status ketiga wanita itu sangat tinggi. Orang-orang ini tentu saja harus mendengarkan perintahnya. Terlebih lagi, bahkan Pangeran Qi pun telah pergi, jadi dia berani membiarkan ketiga wanita itu pindah tanpa khawatir. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu bukan salahnya. Ya, keempatnya segera berkata, lalu bergerak bersama ke arah tertentu. Setelah keempat sosok itu menghilang, hanya tersisa tiga wanita. Seolah-olah dunia menjadi kosong. Ketiga wanita itu saling memandang dan menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka sangat tegas. Ayo kita keluar, kata kecantikan Yang. Yao dan Liu Yi mengangguk, dan ketiga wanita itu segera terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Ketiga sosok itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya saat terbang, dan bersiap menyerang musuh kapan saja. Yao terbang paling depan, diikuti oleh si cantik Yang dan Liu Yi di belakang. Meskipun si cantik Yang adalah yang tertua di antara ketiganya, dan Yao adalah yang termuda, kekuatan Yao memang yang terkuat. Di medan perang, tidak akan ada banyak perbedaan pendapat. Semuanya diputuskan oleh Yao, dan kecantikan Yang serta Liu Yi akan mendengarkan pengaturan Yao. Yao mengenakan jubah abadi tertinggi, dan jubah abadi tertinggi miliknya membawa aura dewa yang sangat jernih. Bahkan aura abadi tertinggi miliknya membawa kekuatan suci. Meskipun tidak ada yang mengetahui apa itu kekuatan suci, itu jelas merupakan hal yang baik bagi Yao, karena memungkinkan kekuatan dan kekuatannya meningkat. Yao memegang staf abadi tertinggi di tangan kirinya, dan ekspresinya sangat tenang. Ini adalah poin kuat yang dia pelajari dari suaminya. Dalam keadaan tenang, dia terus mengamati keadaan di sekitarnya. Dia tidak hanya melepaskan persepsi aura abadi tertingginya, dia bahkan memobilisasi persepsi spasialnya secara luas. Bahkan jika mereka bertiga berada setidaknya 6.000 meter di depan mereka, ruang itu akan hancur sebelum waktunya karena penerbangan mereka. Mereka bertiga terbang di atas planet asing ini, dan mencari jejak musuh kemana-mana, tapi mereka masih belum menemukannya. Terlebih lagi, ini adalah planet sumber daya. Hanya ada beberapa benteng, dan tidak ada kota yang bisa dibicarakan. Di mana-mana ada tanah halus, dan permukaannya tampak tertutup lapisan pasir emas yang tebal. Mereka bahkan tidak bisa melihat pegunungan. Mereka bertiga terbang dalam waktu yang lama, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan musuh. Mungkinkah planet ini terlalu besar dan mereka melihat ke arah yang salah? Mereka bertiga sedikit curiga. Mereka tidak ingin tidak bisa menemukan musuh dari awal sampai akhir, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Si cantik yang dan Liu Yi sedikit mengernyit. Jika mereka kembali seperti ini, itu akan sangat memalukan. Hanya Yao, yang terbang di depan, yang tidak mengalami perubahan apapun pada ekspresinya. Dia mempertahankan ketenangannya dan memaksimalkan persepsinya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mata indah Yao jelas bergetar, dan dia segera menunduk. Reaksinya sangat cepat, dan dia segera mengencangkan cengkramannya pada staf abadi tertinggi di tangan kirinya. Dia melepaskan aura abadi tertinggi dalam jumlah besar, membentuk permukaan datar yang tebalnya ratusan meter. Dengan dia sebagai pusatnya, itu segera menyebar ke bawah mereka bertiga. Di saat yang sama, Yao segera berkata, hati-hati dengan tanah. Si cantik Yang dan Liu Yi terkejut saat mendengar ini, dan mereka langsung menunduk. Dan saat kedua wanita itu melihat ke bawah ke tanah di bawah, pasir emas yang tebal langsung meledak. Ledakan. Pasir emas meledak, dan di saat yang sama, serangan menyelaukan membubung ke langit. Tanpa bisa melihat wajah musuh, ia terbang ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Serangan itu mendarat dengan keras pada pertahanan aura abadi tertinggi. Ini bukanlah pertahanan energi murni, tapi teknik abadi takdir sejati. Ada struktur dan susunan khusus yang dibentuk oleh aura abadi tertinggi, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Lebih penting lagi, kekuatan ini dilepaskan melalui staff abadi tertinggi, dan kekuatannya jauh melebihi kekuatan Yao sendiri. Kedua belah pihak bertabrakan, dan retakan dalam muncul di pertahanan, dan hampir meledak. Namun, meski pertahanannya tidak rusak, seluruh lapisan pertahanan dipaksa ke atas, dan langsung menabrak mereka bertiga. Ledakan. Telapak tangan kanan Yao mendarat dengan kuat di lapisan pertahanan, dan pada saat yang sama, aura abadi tertinggi yang sangat kuat melonjak dari telapak tangan kanannya, menelan seluruh permukaan pertahanan, dan melawan kekuatan di bawah dengan sekuat tenaga. 3352 Gemuruh. Serangan dari bawah berbenturan sengit dengan pertahanan dari atas. Itu benar-benar menggemparkan. Selain Yao, Yang Meiren dan Liu Yi juga langsung reaksi. Namun, jangkauan pertahanannya terlalu besar. Sangat sulit bagi mereka untuk melewati pertahanan kaki abadi tertinggi dan menyerang musuh di bawah. Oleh karena itu, keduanya segera membanting telapak tangan mereka ke arah pertahanan, membantu Yao melepaskan kekuatan di saat yang sama untuk mencegah diri mereka didorong terlalu tinggi. Mereka bahkan mungkin bisa lolos dari perlindungan bintang. Jika mereka benar-benar didorong ke alam semesta yang luas, semuanya akan berakhir. Ketiganya bekerja sama untuk secara paksa mengurangi momentum kenaikan dan bahkan menstabilkannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah pertahanannya hanya untuk Yao saja, namun serangannya ditujukan untuk lebih dari satu musuh. Lapisan pertahanan menjadi semakin sulit untuk menahan serangan yang semakin meningkat dari bawah. Di bawah perlawanan seperti itu, stabilitas ki abadi tertinggi menjadi semakin lemah dan retakan menjadi semakin dalam. Biarpun Yao menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan pertahanan, itu sulit dilakukan. Bagaimanapun, pertarungan kekuatan tidak ada hubungannya dengan iman. Ledakan pertahanan ki abadi tidak bisa lagi dihentikan. Kecantikan yang dan Liu Yi juga menyadari hal ini. Mata si cantik yang dingin. Dalam sekejap, logam hitam keungguan yang sangat besar meledak, membentuk 10 rantai besar dengan diameter lebih dari 200 meter. Rantai itu seperti jangkar raksasa di depannya. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka menyapu ribuan meter di sekelilingnya dan menyerang dengan ganas dari atas. Melihat hal tersebut, Yao segera memperketat jangkauan pertahanan ki abadi. Dia tidak lagi peduli dengan pertahanan yang jaraknya ribuan meter. 10 rantai turun dari langit seperti anak panah. Serangan yang sangat tajam menembus serangan lawan dan menyapu musuh di bawah. Ledakan. Suara keras terdengar dari bawah, dan kekuatan serangan dari atas tiba-tiba berkurang. Yao segera mengubah cara dia melepaskan ki abadinya, membentuk pertahanan parsial. Lebih banyak kekuatan menyelimuti mereka bertiga, dan mereka dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangan. Suara mendesing. Mereka bertiga dengan cepat mundur, dan hanya berhenti ketika mereka berada lebih dari 20 ribu meter dari tanah yang meledak. Meski Yao terkejut, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tidak membiarkan dirinya menunjukkan terlalu banyak emosi. Wajah si cantik yang dan Liu Yi tampak serius saat mereka melihat ke depan. Jelas sekali mereka terkejut dengan serangan mendadak itu. Tanah yang meledak di depan mereka berdiameter lebih dari 10 ribu meter. Segera setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dari reruntuhan dan berdiri di udara. Empat binatang buas, semuanya dari ras yang sama. Keempat binatang buas ini benar-benar berbeda dari yang dibunuh oleh pangeran ki. Binatang buas ini tingginya sekitar 3 ribu meter dan memiliki empat benda mirip sayap di punggungnya. Namun, bentuknya sangat pendek dan sangat keras, seperti bilah tajam. Binatang ganas itu berdiri dan berjalan. Ia memiliki empat anggota badan, dan setiap anggota badan sangat tebal dan kuat. Mereka bahkan lebih besar dari sayap di belakang, seolah sayap di belakang tidak berguna. Kepala binatang ganas itu rata dan lebarnya dua kali lipat dari panjangnya. Ia memiliki empat mata, tetapi tidak ada organ lain yang terlihat, seperti telinga, mulut, dan sebagainya. Tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana cara makannya. Binatang buas jenis ini tampak sangat menakutkan dan jahat, bahkan menjijikan. Ada cairan khusus di tubuh keempat binatang ganas, tapi itu bukanlah cairan dari binatang ganas itu sendiri, tapi cairan di bawah tanah. Ini adalah bintang sumber daya. Hanya sejumlah kecil sumber daya yang ada di permukaan, dan sebagian besar berada di bawah tanah. Cairan ini adalah bentuk sumber daya khusus. Dengan kata lain, setelah keempat binatang buas ini membunuh penduduk sungai Skistar, mereka segera pergi ke bawah tanah untuk mencari sumber daya. Sumber daya semacam ini akan berguna bagi spirit Rache, belum lagi para binatang ajaib. Mereka akan mengambil sebanyak yang mereka bisa, dan apapun yang mereka peroleh akan menjadi milik mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak serakah? Namun, sumber daya semacam ini tidak ada di semua tempat di bintang ini. Mereka harus mencarinya. Ketika mereka menemukan tempat ini dan hendak pergi mencari sumber daya berikutnya, mereka segera merasakan aura kuat di atas mereka. Aura ini jelas bukan aura rekan mereka, jadi mereka langsung menyerang. Mereka ingin membuat pihak lain lengah, tetapi mereka tidak mengharapkan pihak lain bereaksi. Lebih penting lagi, mereka merasa bahwa kekuatan pihak lain lebih rendah daripada kekuatan mereka. Pertahanan yang dibentuknya nampaknya sangat lemah, tapi pertahanan lemah inilah yang secara paksa memblokir serangan mereka. Satu-satunya penjelasan adalah perbedaan atribut, dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Kita harus tahu bahwa mereka memiliki sedikit kekuatan kematian di tubuh mereka. Sebelumnya, mereka hanya menghadapi situasi ini ketika berinteraksi dengan spirit Rache. Dengan kata lain, mungkinkah mereka pernah menghadapi perlombaan ekstrim di sungai Skistar? Untuk sesaat, mereka tidak menyadari bahwa cahaya pelangi itu adalah Ki Abadi, karena dalam kesan mereka, Ki Abadi berwarna putih. Namun, vitalitas kuat yang dipancarkan oleh Ki Abadi tertinggi membuat keempat binatang buas itu merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika cahaya pelangi meledak, begitu menyentuh tubuh mereka, mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan kekuatan yang mereka keluarkan akan ditekan dengan paksa, dan mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, total ada empat binatang buas, dan musuhnya adalah tiga wanita. Selain wanita di tengah, dua wanita lainnya sangat lemah. Kekuatan mereka tidak dapat membuat mereka merasakan tekanan apapun. Mereka semua adalah anggota pasukan Spirit Galaxy. Meskipun mereka serakah, mereka juga memiliki keyakinan kuat pada perang. Mustahil bagi mereka untuk menyerah dan melawan keyakinan mereka untuk melarikan diri hanya dengan satu wanita. Mengaum Mengaum Keempat binatang buas itu segera mengeluarkan raungan aneh. Terlihat jelas bahwa mereka sedang berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Isi percakapan mereka sangat sederhana. Keempat binatang buas itu berencana untuk memisahkan ketiga wanita itu. Dua dari binatang buas itu akan menghadapi wanita di tengah, dan dua lainnya akan menangani wanita di kiri dan kanan. Rencananya perempuan di kedua belah pihak lemah. Pertama-tama mereka akan membunuh kedua wanita ini. Adapun wanita di tengah, mereka akan membunuh jika mereka bisa, dan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka akan menundanya. Setelah perempuan di kedua sisi terbunuh, mereka akan bekerja sama untuk membunuh perempuan di tengah. Keempat binatang buas itu telah bekerja sama berkali-kali. Setelah berbincang sederhana, mereka langsung memutuskan rencananya. Tanpa ragu-ragu, keempat binatang buas itu segera menyerang ketiga wanita itu. Pencegahan yang disebabkan oleh binatang buas mengerikan yang menyerang tidak terbayangkan. Terlebih lagi, mereka bisa melepaskan aura kematian dalam jumlah tertentu. Kecantikan Yang dan Liu Yi segera merasakan tekanan yang sangat besar. Di mata kedua wanita itu, pergerakan keempat binatang buas itu begitu cepat hingga kabur. Tidak mungkin mendeteksi pergerakan spesifik mereka. Hanya di mata Yao, pergerakan keempat binatang buas itu terlihat jelas. Dia berada di level yang sama dengan empat binatang buas. Ketiga wanita tersebut sering berkultivasi bersama, sehingga mereka sangat mengetahui kekuatan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Yao melihat kekuatan dari empat binatang buas, dia tahu bahwa akan sulit bagi si cantik Yang dan Liu Yi. Dia harus menanggung lebih banyak tekanan, terutama untuk tidak membiarkan kedua wanita itu meninggalkan sisinya. Mata indah Yao terfokus. Dia segera mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya dan kekuatan di staff abadi, terutama perasaan ilahi di lautan kesadarannya. Segera, ruang kacau di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Cahaya berwarna pelangi sebenarnya mulai menjadi lingkaran cahaya dan tidak beraturan. Aura ilahi menjadi lebih padat. Aura ini menyebar seperti pukulan berat. Itu segera menyebabkan keempat binatang buas itu gemetar. Mereka hampir kehilangan kepercayaan diri dan berhenti. Kempat binatang buas itu menjadi tegang. Mereka secara paksa menahan pengaruh aura ini dan melepaskan semua kekuatan di tubuh mereka. Segera, tiga serangan muncul. Tiga serangan. Serangan di tengah lebarnya tiga ribu kaki. Itu sangat gigih. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri darinya. Serangan kedua kubu pun semakin melebar. Lebarnya hampir sepuluh ribu kaki. Namun, kecantikan Yang dan Liu Yi hanya berjarak beberapa meter. Tentu saja, mereka berada dalam jangkauan serangan menengah. Kecuali mereka mengambil inisiatif untuk melarikan diri, mereka tidak akan terkena serangan dari kedua belah pihak. Serangan di tengah dilepaskan oleh salah satu binatang buas. Yao sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Staff abadi bersinar terang. Segera, beberapa cincin konsentris muncul. Di bidang yang sama, mereka membentuk roda besar berwarna pelangi yang lebarnya lebih dari 15 ribu kaki. Setiap cincin berputar, tetapi semuanya bergerak ke arah yang berbeda. Setiap cincin memiliki polanya masing-masing. Itu seperti sebuah formasi. Namun, mereka menyatu dan tumpang tindih satu sama lain untuk membentuk serangan dan pertahanan yang lebih kuat. Keempat binatang buas itu tercengang saat melihat roda besar konsentris berwarna pelangi ini. Bahkan jika mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat surga, kekuatan dan teknik mereka sama rusak dan menggelikannya seperti milik seorang pengemis jika dibandingkan dengan lawan mereka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Faktanya, inilah yang terjadi. Hasilnya persis sama seperti yang terlihat. Ledakan. Weng. Serangan binatang buas itu menghantam roda dengan keras. Dampaknya menimbulkan suara mendengung yang keras dan memekakkan telinga. Di atas roda, kekuatan binatang buas itu seperti telur yang menghantam batu. Mereka langsung meledak. 3.353 Tidak hanya ada perbedaan besar dalam kekuatan, tetapi ada juga perbedaan besar dalam kekuatan gerakan mereka. Meskipun binatang buaslah yang memulai serangan, mereka tidak mampu menggoyahkan pertahanan ini sama sekali. Serangan diam-diam dari bawah tanah sebelumnya membutuhkan 3 dari 4 binatang untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menembus pertahanan Yao. Terlebih lagi, Yao telah menggunakan teknik abadi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik pertahanan abadi yang kuat dalam waktu singkat. Namun, sekarang berbeda, Yao punya cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaannya. Di alam yang sama, kekuatan seekor binatang tidak bisa bersaing dengan Yao sama sekali. Melihat pemandangan ini, keempat binatang itu terkejut. Mereka tidak bisa menggoyahkan pertahanan Yao, dan mereka bahkan tidak memberikan tekanan apapun padanya. Artinya, rencana tindak lanjutnya tidak dapat terlaksana. Jika satu binatang tidak dapat melakukannya, mereka hanya dapat mengirim dua binatang. Segera, binatang lain melepaskan kekuatan penuhnya, dan gerakan kuat meluncur menuju teknik abadi di kejauhan seperti guntur dan api. Di saat yang sama, rekan-rekannya segera membukakan jalan untuknya. Masing-masing dari mereka harus mengocok di sini. Melihat serangan kuat itu, yang Meiren dan Liu Yi menarik nafas dalam-dalam. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak bisa menerima serangan ini secara langsung. Mereka hanya bisa memilih untuk menghindarinya. Oleh karena itu, setelah melihat serangan sebesar itu, Liu Yi tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan matanya karena gugup. Kemudian, ledakan. Serangan itu mendarat dengan keras di roulette tersebut, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, cahaya yang lebih kuat muncul dari roulette, dan sepuluh cincin di dalamnya berputar lebih cepat, dengan kuat memblokir serangan itu. Awalnya hanya ada getaran, namun kemudian menjadi tak tergoyahkan, belum lagi menunjukkan tanda-tanda pecah. Bahkan jika kedua binatang itu menyerang bersama-sama, mereka bukanlah tandingan Yao. Sambil memblokir serangan kedua binatang itu, Yao menoleh untuk melihat kedua gadis itu. Dia, yang memancarkan aura suci yang kuat, berkata dengan lembut, Dalam namaku, aku memberkatimu. Berdengung. Dalam cahaya warna-warni yang memenuhi langit, tubuh Yang Meiren dan Liu Yi segera memancarkan cahaya warna-warni. Di saat yang sama, kekuatan mereka meroket, dan bahkan tekanan pada hati mereka tiba-tiba berkurang. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua gadis itu tidak terkejut karena mereka tahu Fu Yu memiliki kemampuan ini. Segera, serangan di depan mereka menjadi jelas di mata mereka. Setidaknya, setelah meletus, alam Yao berada pada level yang sama dengan binatang buas. Menghadapi dua binatang buas sendirian, dan itu adalah konfrontasi kekuatan murni, Yao sepertinya masih bisa menanganinya dengan mudah. Dia, yang memiliki ki abadi tertinggi, sebenarnya bisa mengurus keempat binatang ganas ini sendirian. Namun, jika itu masalahnya, si cantik Yang dan Liu Yi tidak akan mampu melawan binatang buas ganas. Kedua wanita itu membutuhkan pengalaman dalam melawan binatang buas. Setelah Pangeran Ki pergi, dia tidak bisa membunuh semua musuh seperti Pangeran Ki. Faktanya, rencana keempat binatang itu telah gagal. Mereka berpikir bahwa satu binatang akan mengendalikan Yao, dua binatang akan membatasi dia untuk melarikan diri, dan binatang terakhir akan berputar di belakang ketiga wanita itu dan memaksa mereka untuk berpisah. Namun kini, kedua binatang buas itu bahkan tidak bisa menekan wanita di tengah, apalagi membicarakan rencana masa depan mereka. Namun, saat mereka mengira akan gagal dan ingin membuat rencana baru, tiba-tiba terjadi perubahan. Tangan kirinya yang memegang tongkat abadi dengan kuat menunjuk ke depan. Segera, roda sepanjang 10.000 meter itu melesat ke depan, terbang dengan paksa meskipun ada penindasan terhadap dua binatang besar. Ia menembak ke arah empat binatang besar dengan kecepatan ekstrim. Melihat ini, keempat binatang besar itu terkejut. Mereka belum pernah melihat gerakan mistis seperti itu sebelumnya. Karena gerakan ini rumit dan mistis, mereka tidak dapat menebak perubahan seperti apa yang akan dialami roda tersebut. Karena itu pula mereka tidak berani membiarkan roda itu mendekati mereka, dan segera lari ke samping. Keempat binatang besar itu melarikan diri ke samping, dan terpaksa berpisah. Rencana yang awalnya ingin digunakan oleh empat binatang besar pada ketiga wanita itu berhasil dilaksanakan oleh Yao. Setelah memisahkan keempat binatang besar, Yao segera menoleh untuk melihat si cantik Yang dan Liu Yi, dan berkata, Aku akan menangani dua, kalian berdua menangani dua. Si cantik Yang dan Liu Yi segera mengangguk. Mampu berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran adalah sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Setelah Yao selesai berbicara, dia segera bergegas menuju dua binatang besar di sampingnya. Si cantik Yang dan Liu Yi juga terbang menuju dua binatang besar di sisi lain. Melihat kedua binatang besar itu, mustahil bagi kedua wanita itu untuk tidak gugup. Kegugupan mereka berasal dari perbedaan kekuatan. Jika kedua wanita itu sekuat Yao, maka emosi mereka akan lebih berupa tekat dan kepercayaan diri. Namun, perbedaan kekuatannya terlihat dengan mata telanjang, bahkan ada perbedaan atribut. Selain itu, ini bukanlah pertarungan, tapi pertarungan nyata antara hidup dan mati. The Great Beast pasti akan membunuh mereka. Jika mereka ceroboh, mereka akan dikutuk selamanya. Bahkan Yao, yang berada jauh, mungkin tidak bisa bergegas menyelamatkan mereka. Sejujurnya, ini pertama kalinya kedua wanita itu menghadapi bahaya sebesar itu sejak konferensi alkemis. Untungnya, kedua wanita ini sangat akrab dengan kekuatan dan jurus satu sama lain, dan mereka sering bekerja sama satu sama lain dalam kultivasi. Setidaknya dalam hal pertarungan, mereka tidak akan asing satu sama lain. Liu Yi adalah guru surgawi atribut air, tetapi air suci roda nasibnya memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah air suci dengan kemampuan penyembuhan yang kuat, dan yang lainnya adalah air suci dengan racun yang kuat. Dalam menghadapi pertarungan hidup dan mati, Liu Yi pasti tidak bisa menyembunyikan apapun. Segera, tangan kanannya bersinar terang, dan pedang suci yang dia warisi muncul di tangan kanannya. Di saat yang sama, dia berteriak keras. Serangan air panjang, pedang menarik dewa surgawi, menyatu dengan orang suci. Gemuruh. Segera, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Liu Yi. Kekuatannya kembali melejit di bawah restu Yao. Di saat yang sama, rumput hijau vertikal muncul di antara alisnya. Dulu ketika dia menerima warisan, dia menggunakan kemampuan ini dalam operasi melawan bandit langit bersama Yao dan si cantik yang hanya ada sedikit kemampuan peledak atribut kayu, dan kemampuan peledak Liu Yi bahkan tidak sebanding dengan kemampuan peledak atribut api biasa. Setelah meningkatkan kekuatannya lagi, kekuatan yang dipancarkan Liu Yi membuat setiap gerakannya mampu menimbulkan gelombang kekacauan yang sangat besar. Ketika si cantik yang melihat Liu Yi berusaha sekuat tenaga, dia segera menarik napas dalam-dalam. Bahkan, dia juga bisa belajar dari suaminya dan mengaktifkan alam dewa iblis. Namun, dia tidak memiliki garis keturunan klan roh. Alam dewa iblis hanya dapat merangsang indera ketuhanan sampai batas tertentu, dan efeknya tidak sebaik kekuatan berkah Yao. Terlebih lagi, begitu dia mengaktifkan alam dewa iblis, hal itu akan menyebabkan konflik kekerasan dengan berkah yang diberikan Yao padanya, dan itu malah akan menyakitinya. Si cantik yang tidak memiliki kemampuan peledak yang lebih besar, namun dia percaya bahwa garis keturunan yang berubah setelah dia mencapai alam surgawi tidak memerlukan kemampuan peledak. Keras adalah cara terbaik untuk menggambarkan roda takdirnya saat ini. Menurut budidaya garis keturunannya dan roda takdir setelah perubahan, metode serangan kebiasaan si cantik yang saat ini tidak lagi dalam bentuk rantai, tetapi dalam banyak bentuk lainnya. Mungkin garis keturunannya saat ini tidak lagi disebut rantai ungu yang memakan jiwa, karena aura yang terkait dengan kultifasinya menjadi semakin berkurang. Ledakan Aura kecantikan yang sangat dingin, dan saat menghadapi musuh, dia benar-benar menunjukkan sisi dingin dan bekunya. Dia mengambil inisiatif menyerang, dan dengan serangan telapak tangan, empat puluh rantai dengan diameter seribu kaki ditembakkan. Bagian depan rantainya masih memiliki jangkar yang sangat tajam, dan mereka terbang langsung menuju dua binatang ganas itu. Logam ini sangat dingin, dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kedua binatang ganas itu langsung tegang ketika mereka melihat serangan atribut logam. Faktanya, musuh yang tidak ingin mereka temui adalah atribut logam. Dalam klasifikasi delapan atribut dasar, terdapat banyak atribut yang merupakan energi murni, dan atribut tersebut lebih baik dikendalikan oleh atributnya yang lebih kuat. Namun, atribut logam dan atribut bumi tidak terlalu terpengaruh, menyebabkan perbedaan atribut garis keturunan ada di mana-mana. Namun, kedua binatang ganas itu masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Terutama ketika mereka melihat ketiga wanita itu bertarung secara terpisah, itulah yang mereka inginkan. Awalnya, keempat binatang ganas mengira rencana mereka telah gagal, dan mereka memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun situasi saat ini membuat mereka tak ingin segera melarikan diri. Teman mereka akan menahan wanita kuat itu, dan mereka akan pergi membantu setelah menghabisi kedua wanita tersebut. Mereka punya peluang besar untuk menang. Menghadapi empat puluh serangan, kedua binatang ganas itu bahkan tidak berusaha menghindar. Pertama, mereka ingin mengakhiri pertempuran lebih cepat, dan kedua, mereka lebih percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Salah satu binatang ganas segera bergerak. Ia mengepalkan tinjunya dan mengayunkan lengannya yang tebal ke depan dengan seluruh kekuatannya. Energi dengan fluktuasinya yang kuat meledak, dan langsung menyapu area seluas lebih dari sepuluh ribu kaki, yang bahkan lebih lebar dari empat puluh rantai, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan rantai itu. Ledakan. Di bawah serangan yang kuat, empat puluh rantai itu segera bergetar hebat, dan semuanya terpaksa berhenti, bahkan ada yang terlempar. Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat. Ke empat puluh rantai itu semuanya terlempar oleh energi murni. Tidak hanya itu, fluktuasi energi yang hebat disalurkan melalui rantai, bergerak menuju Yang Meiren dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menahan getaran secara paksa bukanlah pilihan yang bijaksana. Yang Meiren segera menyerah pada rantai ini, tetapi sebelum dia berhenti, dia melepaskan rantai itu lagi. Kali ini, dia menamparkan ujung rantainya, menahan kekuatan mundur dan bergegas ke depan. Segera, empat puluh rantai itu mengencang, dan kekuatan kuat dari kedua sisi bahkan menyebabkan rantai itu tertancap di udara. Selama proses tadi, kecepatan Yang Meiren tidak berkurang sama sekali, dan sosoknya tidak berhenti sama sekali. Dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Sebagai guru surgawi dengan atribut logam, terutama setelah garis keturunannya berubah, dia secara alami akan memilih untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh Yang Meiren dikelilingi oleh cahaya dingin ungu kehitaman metalik, tetapi dia tidak memiliki senjata apapun di tangannya. Pembangkit tenaga listrik dengan atribut lain mungkin menggunakan senjata, tetapi sebagian besar guru surgawi dengan atribut logam tidak akan melakukannya, setidaknya tidak dengan senjata tradisional. Karena master surgawi dengan atribut logam dapat membuat senjata kapan saja, membawa senjata akan membatasinya. Cahaya ungu kehitaman di sekitar Yang Meiren bisa berubah menjadi pertahanan baju besi kapan saja. Melihat wanita ini bergegas mendekat, kedua binatang ganas itu tidak takut sama sekali. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bukan hanya wanita ini yang bergegas, tapi wanita lain juga mengikuti dari belakang. Itu benar, sebagai guru surgawi dengan atribut air, Liu Yi juga datang dengan membawa pedang. Dia sama sekali tidak berniat menyerang dari jarak jauh. Ini bukan kesombongannya, tapi kekuatan yang dia warisi pada awalnya digunakan dengan cara ini. Itu adalah atribut air yang sangat langka dalam pertarungan jarak dekat. Yang Meiren adalah orang pertama yang bergegas ke jarak kurang dari 3.000 kaki di depan binatang ganas. Binatang ganas setinggi 2.000 kaki ditutupi dengan energi yang kuat untuk membentuk pertahanan. Mereka segera menekan Yang Meiren. Kecepatan pukulannya sangat cepat. Sulit membayangkan tubuh sebesar itu bisa begitu lincah. Namun, saat ini, kekuatan mereka hampir sama, sehingga Yang Meiren pasti bisa menghindarinya. Sosoknya tiba-tiba turun, membiarkan pukulannya melewati 1.500 kaki di atasnya. 1.500 kaki terasa sangat jauh, namun kenyataannya, lapisan energi di sekitar binatang aneh itu lebih dari 1.000 kaki. Yang Meiren sudah sangat dekat. Atribut logam bukanlah atribut yang dapat digunakan dalam area luas, dan juga merupakan atribut yang tidak dapat digunakan dalam serangan area luas. Ini karena atribut logam itu sendiri tidak dapat dibubarkan. Paling-paling, ia dapat memilih untuk memperluas area tersebut dengan melubangi bagian tengahnya. Semakin luas wilayahnya maka semakin besar pula konsumsinya. Tubuh Yang Meiren bersinar dengan cahaya hitam keungguan. Segera, paku logam yang panjangnya lebih dari 2.000 kaki muncul. Ujung paku menembus penghalang energi, langsung menuju tinju yang baru saja lewat. Binatang buas itu terkejut. Kekuatan dan daya tembus elemen logam telah melampaui ekspektasinya. Meskipun penghalang energi sudah menekan elemen logam, paku-paku itu masih berhasil menembus lebih dari 10 kaki ke dalam tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan tangannya, dan Yang Meiren bergerak ke arah berlawanan dari tinju lawan. Segera, luka panjang muncul dari pergelangan tangan binatang itu hingga ke tengah, dan darah segera mengalir keluar. Mengaum. Binatang buas itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan suara gemuruh ini lebih terdengar seperti jeritan kesakitan. Jarak lebih dari 10 zang tidaklah dangkal bahkan untuk binatang mistik 20 zang. Namun, jika hanya luka ini, itu tidak akan cukup untuk membuat binatang ganas tingkat surga menjerit kesakitan. Apa yang benar-benar membuat Vicious Beast merasakan sakit adalah aura pembunuh sedingin es yang tersisa di lukanya. Meskipun lonjakan logam itu hanya lewat sesaat, niat membunuh masih tetap ada di udara. Kekuatan semacam ini seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan pembuluh darah dan meridian di sekitarnya. Rasanya seperti berulang kali menyerang luka, menyebabkan rasa sakitnya meningkat secara eksponensial. Setelah tangisan yang menyakitkan, binatang itu segera mengangkat lengan kanannya untuk menghindari serangan paku logam. Terlihat reaksi wanita ini sangat cepat, dan gerakannya juga sangat lincah. Akan sulit untuk memukulnya hanya dengan serangan sederhana. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan lebih banyak kekuatan langsung dari tubuhnya, membentuk 20 telapak tangan besar. Setiap telapak tangan memiliki panjang lebih dari 100 sang, menutupi seluruh bagian depan tubuhnya dan meraih ke arah Yang Meiren. Pada jarak sedekat itu, telapak tangan yang luar biasa, ditambah dengan kekuatan atribut kematian, segera menempatkan Yang Meiren dalam bahaya. Liu Yi, yang baru saja menyusul, melihat ini dan matanya yang indah menjadi dingin. Dia ingin membantu, tetapi binatang buas lainnya telah tiba di depannya dan meninjuh ke arahnya. Dibandingkan dengan binatang buas lainnya, yang satu ini jelas belajar dari pengalaman dan tidak menyerang dengan kekuatan fisik murni. Meski hanya melontarkan satu pukulan, energi sepuluh pukulan langsung muncul di sekitar tinjunya, meliputi area seluas lebih dari 10 ribu sang. Jarak antara tinju sangat sempit, dan Liu Yi tidak berani memaksakan teknik gerakannya. Rumputan hijau di antara alis Liu Yi tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya, dan energi hijau segera muncul. Meskipun energi ini berasal dari platform Merkurius, karena dukungan warisan pedang panjang, ia memiliki kemampuan memotong yang sangat tajam, dan langsung mengenai tinju di depannya. Ledakan Pedang itu menyapu tinju di udara, secara paksa menghancurkan energi pada tinju binatang buas itu, dan bahkan meninggalkan bekas darah sekitar 10 sang pada tinju binatang buas itu. Adapun energi di bidang yang sama, terpotong menjadi dua di tempat. Binatang buas itu terkejut. Tak disangka serangan wanita ini begitu kuat, sama seperti dua wanita lainnya. Itu di luar imajinasi. Lebih penting lagi, ia tidak mengerti mengapa atribut air wanita ini begitu tajam. Apakah itu semua karena pedang panjang di tangannya? Tidak hanya itu, saat binatang buas itu menarik tinjunya dan hendak menyerang lagi, tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusup pada luka di tinjunya. Ia dengan cepat mundur dan melihat lukanya, dan ternyata lukanya sulit untuk disembuhkan. Bahkan menjadi lebih besar dan busuk. Rasa sakit dan mati rasa semakin meluas dan menyebar ke sekitar luka, dan tak lama kemudian, separuh kepalan tangannya hampir kehilangan rasa. Racun! Binatang buas itu terkejut, melihat wanita ini bergegas ke arahnya dan menusupkan pedangnya, kali ini dia tidak berani gegabuh. Ia segera memasang pertahanan lebih dari 300 Zhang di depannya, dan setelah dengan paksa memblokir serangan itu, ia melontarkan pukulan lagi. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, dan segera, energi murni lebih dari 10.000 Zhang meletus, menyerang wanita ini tanpa titik buta. Ledakan! Liu Yi meletakkan pedang panjang di depannya, dan melepaskan kekuatannya melalui pedang panjang, membentuk tubuh pedang raksasa lebih dari 10.000 Zhang di sekelilingnya, melindunginya. Namun meski begitu, tubuh pedang raksasa itu terdorong mundur sejauh 15.000 Zhang oleh pukulan itu. Retakan dalam muncul di tubuh pedang, dan pada saat yang sama, Liu Yi menderita luka dalam akibat dampaknya. Batuk! Liu Yi terbatuk pelan, dia sudah menekan auranya dengan sekuat tenaga, tapi bekas darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Kekuatannya masih terlalu lemah, bahkan dengan restu Yao, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas ini. Di saat yang sama, di sisi lain pertempuran, cahaya hitam keungguan tiba-tiba muncul. Sinar hitam keungguan yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya dengan kuat menembus 20 telapak tangan raksasa. Lebih penting lagi, pancaran cahaya ini berputar dengan kecepatan ekstrim, dan segera memotong telapak tangan menjadi beberapa bagian. Ledakan! Kedua puluh telapak tangan itu benar-benar meledak, dan pada saat yang sama, binatang buas itu buru-buru menjauh. Dan setelah telapak tangannya meledak, situasi di dalamnya terungkap. Sebanyak 40 paku logam dengan diameter lebih dari 10.000 Zhang melayang di udara dengan Yang Meiren sebagai pusatnya, seperti 40 bilah tajam. Setelah dengan paksa menerobos situasi, aura Yang Meiren jelas mulai berfluktuasi, dan dia segera mengendalikan 40 paku untuk menembak langsung ke arah binatang buas itu. Gerakan binatang buas ini sangat gesit, bahkan memiliki sayap di punggungnya. Meski sayapnya sangat kecil dan keras, namun tetap mampu menstabilkan keseimbangannya, sehingga semakin meningkatkan kelincahannya. Binatang buas ini menghindar dengan kecepatan ekstrim, dan pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya untuk meraih dua paku logam, dan lapisan pertahanan raksasa di tengah telapak tangannya tidak terpotong. Binatang buas ini benar-benar menggunakan dua paku logam ini sebagai senjata, dan bersamaan dengan gerakannya, ia dengan paksa membuat semua paku yang masuk terbang. Bukan saja statusnya tidak lemah, bahkan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bang! Setelah mengirimkan paku terakhir terbang, binatang buas ini masih memegang dua paku logam, dan menyerang langsung ke arah Yang Meiren dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, setelah Liu Yi melepaskan lapisan pertahanan tubuh pedang yang rusak, binatang buas itu telah dengan paksa mengupas daging dari lukanya, dan menghentikan kerusakan pada waktunya. Setelah itu, kedua belah pihak sama-sama menyerang satu sama lain. Segala sesuatu yang terjadi di medan perang ini dilihat oleh Yao dari jauh. Bakat Yao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yang Meiren dan Liu Yi, dan analisisnya terhadap pertempuran juga sama. Menurutnya, kemungkinan kedua gadis itu kalah dalam pertarungan dari jauh lebih tinggi. Karena itu masalahnya, dia harus segera mengakhiri pertarungan di depannya sebelum memberikan dukungan. Yao menoleh untuk melihat dua binatang buas di depannya, dan alisnya terkatuk rapat. Apa yang membuatnya sakit kepala adalah kedua binatang buas ini bahkan tidak repot-repot bertukar pukulan dengannya, dan terus berlari sepanjang waktu, jelas mengulur waktu. 3.355 Bintang-bintang agak suram, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Dimanapun hal itu terjadi, bumi berada dalam kekacauan total. Di medan perang ketiga wanita itu, dua binatang buas yang bertarung dengan Yao sedang melarikan diri. Yao sangat jelas tentang niat kedua binatang buas itu. Mereka tidak punya niat untuk melawan, dan hanya ingin melarikan diri. Terlepas dari apakah kiabadi yang Yao gunakan itu asli atau palsu, dia tidak peduli sama sekali. Selama ada kekuatan yang mendekat, dia akan segera melarikan diri. Dia bahkan tidak ingin bersentuhan dengan cahaya tujuh warna. Medan perang bukanlah sebuah permainan, dan kehidupan bukanlah sebuah permainan. Strategi terbaik bagi Yao adalah segera berbalik dan menyerang dua binatang buas lainnya. Dua binatang ganas lainnya telah ditahan oleh Yang Meiren dan Liu Yi, jadi tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Pertama-tama dia akan membantu si cantik Yang dan Yao membunuh musuh-musuh mereka sebelum mengurus kedua binatang buas ganas itu. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, tidak hanya akan sulit baginya untuk membunuh binatang buas, tapi bahkan si cantik Yang dan Liu Yi pun akan berada dalam bahaya. Yao, sebaliknya, tidak takut bertarung satu lawan empat setelah si cantik Yang dan Liu Yi terluka parah. Karena meski begitu, dia masih sangat yakin bisa menang. Namun, dia tidak bisa membiarkan nyawa kecantikan Yang dan Liu Yi dalam bahaya. Dia hanya ingin kedua wanita itu bertengkar. Sekalipun mereka terluka, tidak boleh terjadi apa-apa. Terlebih lagi, Pangeran Ki masih bertarung di medan perang lainnya. Kemanapun dia pergi, binatang buas itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika Pangeran Ki berhasil menghadapi semua musuhnya dan tiba di sini sebelum pertempuran selesai, mereka akan kehilangan muka terhadap Luan. Memikirkan hal ini, Yao segera mengambil keputusan. Mengabaikan dua binatang buas yang melarikan diri, dia segera berbalik dan terbang menuju medan perang yang jauh. Kedua binatang ganas yang melarikan diri merasakan tekanan di belakang mereka tiba-tiba berkurang. Mereka terkejut dan segera menoleh ke belakang. Ketika mereka menemukan bahwa wanita itu benar-benar telah kembali ke medan perang aslinya, mereka terkejut. Kedua rekan mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan ketiga wanita itu. Sepertinya mereka berlari terlalu putus asa dan malah melukai teman mereka. Tidak banyak prajurit tingkat surga yang berani memasuki medan perang adalah pengecut, dan mereka tidak terkecuali. Meskipun wanita kuat ini sudah menyerah untuk membunuh mereka, dia pasti tidak akan melihat teman-temannya mati karena dia. Dia segera mengejar Yao dengan kecepatan penuh. Tak hanya itu, kedua binatang buas itu bahkan berinisiatif menyerang Yao. Ini karena kecepatan mereka tidak mampu mengejar Yao. Jika mereka tidak melancarkan serangan apapun, mereka tidak akan bisa menghentikan Yao sama sekali. Dua semburan energi besar keluar dari tubuh Wonder Beast. Kisaran setiap ledakan energi bahkan lebih besar dari tubuh binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah serangan habis-habisan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka bergegas menuju sosok Yao dari kiri dan kanan. Yao secara alami memperhatikan dua binatang aneh yang mengejarnya, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Karena kedua binatang buas itu berhenti berlari, dia bisa berubah pikiran dan membunuh mereka terlebih dahulu. Ledakan. Sosok yang terbang ke depan tiba-tiba berhenti, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Dia dengan paksa berbalik di udara dan menyerang kedua direbis. Jangkauan kedua serangan tersebut cukup besar, dan inersia penerbangan jarak jauh membutuhkan waktu, sehingga masih mustahil untuk lepas dari serangan penjepit tersebut. Namun, Yao sama sekali tidak gugup. Dia, yang mengenakan jubah abadi tertinggi, segera membuka tangannya. Seketika, dua sinar cahaya menyebar dari tangannya, membentuk dua dinding tujuh warna dengan energi abadi tertinggi. Lingkaran cahaya itu seperti bunga yang mekar, menerangi kegelapan negeri. Teknik tembok abadi adalah teknik abadi yang si Yao gunakan ketika dia disergap pada awalnya. Ledakan Kekuatan luar biasa dari dua binatang aneh itu menghantam dua tembok abadi, menyebabkan lingkaran cahaya di dalam tembok abadi berfluktuasi secara intens. Tapi itu saja, kedua serangan tersebut tidak hanya gagal menghancurkan tembok abadi, mereka bahkan tidak mempersempit jarak di antara keduanya. Sebaliknya, karena energi abadi tertinggi, mereka menghancurkan diri sendiri dan meledak di luar tembok abadi. Suara mendesing. Yao tidak lama mengendalikan kedua teknik abadi ini. Dia segera bergegas keluar dari dua tembok abadi dan bergegas menuju dua direbis. Saat ini, jarak antara kedua pihak sudah mendekati 15 ribu meter. Pada jarak ini, meskipun kedua direbis ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa. Kalau tidak, mereka pasti akan dihentikan, dan mereka hanya bisa memilih untuk bertarung. Bertarunglah kalau begitu, mereka tidak percaya bahwa mereka berdua tidak dapat menahan salah satu dari mereka. Ledakan Sosok kedua direbis melesat keluar, dan sejumlah besar pertahanan energi mengelilingi tubuh mereka. Terutama di depan mereka, lapisan pertahanannya mencapai lebih dari 3 ribu meter, yang cukup untuk menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap serangan Yao. Kedua direbis menyerang Yao dari depan dan belakang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Ketika jarak antara kedua pihak semakin dekat hingga 15 ribu meter, direbis di depan tiba-tiba melompat, dan benar-benar melompat ke udara. Meminjam kekuatan tubuhnya dan kekuatan penuhnya, ia menukik ke bawah dari atas, dan meninju ke arah Yao. Pihaknya sudah melakukan persiapan. Biarpun Yao bisa menghindari pukulan ini, dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan tubuhnya ke depan, dan pasti akan terkena. Memang benar begitu, tapi masalahnya, Yao bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Menghadapi lawan yang lebih lemah darinya, dan dalam situasi di mana dia tidak membatasi kekuatannya, permintaan terbesarnya adalah mengakhiri pertarungan dengan cepat. Yao mengangkat tangan kirinya, dan staf abadi di tangannya langsung bersinar dengan cahaya yang sangat besar. Seperti palu yang berat, ia bergerak dari bawah ke atas, dan bertabrakan langsung dengan serangan di rebis. Di mata kedua di rebis, jika Yao menerima serangan dengan seluruh kekuatannya, maka akan sangat sulit untuk bertahan melawan serangan di rebis lainnya. Jika dia tidak menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, sesuatu mungkin akan terjadi padanya akibat serangan ini. Apapun pilihan yang diambil Yao, itu akan bermanfaat bagi mereka. Namun kenyataannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Yao memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi meski begitu, itu sudah cukup. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat, dan di rebis yang menyerang dari atas segera terlempar. Ia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar, dan malah dikirim terbang lebih tinggi lagi. Itu menyapu langit Yao, dan menghantam tanah di belakangnya. Pertahanan 300 meter di depannya hancur berkeping-keping, dan langsung terluka. Kekuatan energi ilahi tertinggi membuatnya merasakan getaran dari jiwanya. Di rebis lainnya tiba tepat setelahnya, dan melayangkan pukulan setinggi Yao. Yao yang baru saja melepaskan serangannya, segera menggunakan staf abadi di tangannya lagi. Segera, cahaya berwarna pelangi muncul, dan bertabrakan dengan serangan itu. Ledakan. Di rebis terlempar di tempat, dan jatuh dengan keras ke tanah jauh. Mereka tercengang. Dibandingkan dengan luka di tubuh mereka, kedua di rebis itu benar-benar tercengang. Hampir tidak ada celah antara kedua serangan tersebut. Mungkinkah wanita ini tidak mempunyai kebiasaan mengedarkan energi di dalam tubuhnya? Bukankah jenis energi yang berbeda akan menyebabkan kekacauan ketika energi vitalnya berbenturan? Secara logika, itu akan terjadi. Bahkan Luan pun sama. Namun, Yao tidak melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Yao tidak membentuk energi di dalam tubuhnya, tetapi di dalam staf seni abadi. Bahkan energi yang dia gunakan sepenuhnya merupakan energi dalam staf seni abadi. Inilah kekuatan senjatanya, yang menyebabkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Memanfaatkan situasi ini, Yao tidak mengubah arahnya, dan segera menyerang langsung menuju di rebis yang jatuh ke reruntuhan. Adapun di rebis yang dikirim terbang di belakangnya, ia tidak jatuh ke tanah setelah dengan gesit mengendalikan tubuhnya. Sebaliknya, ia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya di udara. Melihat rekannya dalam kesulitan, ia segera bergegas maju untuk memberikan dukungan. Ia mengejar Yao, sama sekali tidak peduli dengan lukanya sendiri. Yao secara alami merasakan dukungan di rebis, tapi dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia dengan paksa mengayunkan lengan kirinya ke belakang, dan staf seni abadi segera meninggalkan tangannya, terbang lurus menuju di rebis di belakangnya. Dia melemparkan senjatanya. Biasanya, senjata tidak boleh lepas dari tangan mereka. Mengapa seseorang mengambil inisiatif untuk membuang senjatanya? Di rebis yang mengejarnya langsung gembira, karena bisa dikatakan bahwa senjata ini bukanlah senjata biasa. Justru karena senjata inilah dia menjadi begitu kuat. Jika wanita ini kehilangan senjatanya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang, dan mereka akan punya kesempatan. Namun, saat kegembiraan muncul di hatinya, ia segera menghilang. Karena terkejut saat mengetahui bahwa ini bukanlah senjata biasa yang dibuang. Staf abadi ini sebenarnya melepaskan kekuatan yang sangat kuat saat terbang, seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri. Dalam sekejap, ia membentuk kekuatan energi dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki, langsung menyerang di rebis. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Di rebis sangat khawatir. Ia buru-buru melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menyilangkan tangannya di depan dadanya, bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini. Namun, ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Staf seni abadi membawa serta kekuatan mengerikan yang secara langsung menghancurkan kekuatan pertahanan di rebis, dan staf itu sendiri praktis tidak terluka. Tidak hanya itu, setelah pertahanan di rebis dihancurkan, kekuatan besar ki abadi tertinggi di belakangnya melonjak ke depan dengan staf seni abadi sebagai asalnya, berubah dari bola di belakangnya menjadi bola yang menyelimuti bagian depan. Di rebis, yang pertahanannya telah dipatahkan, tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, ia ditelan oleh ki abadi tertinggi, yang diameternya lebih dari 20 ribu kaki, dan terkurung di dalamnya. Ah! Ki abadi tertinggi membawa tekanan fatal yang menutupi setiap inci tubuh di rebis, menyebabkannya segera mengeluarkan lolongan yang sangat tragis. 3356 Ada ratapan yang menggemparkan. Ratapan ini benar-benar menerobos kendali ki abadi tertinggi dan menyebar, menekan semua suara ledakan. Bahkan binatang ganas yang bertarung dengan yang Meiren dan Liu Yi dikejauhan mendengarnya dengan jelas. Mereka segera menoleh untuk melihat, yang cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya ratapan itu. Penindasan energi abadi tertinggi, terutama melawan kekuatan kematian, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh binatang buas ini. Tidak masalah jika mereka berasal dari suku Ling, setidaknya mereka memiliki kekuatan kematian yang lengkap, yang dapat melawan energi abadi. Namun, binatang ini hanya memiliki kurang dari 10 persen kekuatan kematian. Tidak hanya tidak berguna melawan orang-orang dari Sengoku, tapi juga akan menjadi beban dan menambah rasa sakit. Semakin besar rasa sakitnya, semakin kuat ledakannya. Dihadapkan pada rasa sakit dan keputus asaan yang begitu hebat, garis keturunan di tubuh binatang ini benar-benar gelisah, akan meledak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saat kegelisahan dan dorongan ini muncul, itu sepenuhnya ditekan oleh energi abadi tertinggi. Atribut keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sangkar berbentuk bola menyelimuti binatang ini. Staff abadi tertinggi masih berada di tepi sangkar, terus-menerus melepaskan kekuatan untuk mengendalikan sangkar. Di bawah kekuatan staff abadi tertinggi, energi abadi tertinggi telah menembus tubuh binatang itu melalui permukaan tubuhnya. Dimanapun cahaya tujuh warna bersinar, kekuatan kematian sepenuhnya ditekan, dan fluktuasi garis keturunan di tubuhnya secara paksa ditekan dan dihaluskan. Binatang ini merasa kekuatannya menghilang dengan cepat, dan dengan cepat kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan lautan kesadarannya berada di ambang kehancuran. Matanya bersinar dengan cahaya tujuh warna. Biarpun dia menutup matanya karena rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa, cahaya tujuh warna tidak melemah sama sekali. Matanya telah berubah warna menjadi tujuh warna. Cahaya tujuh warna menembus penghalang lautan kesadarannya dan menyinari lautan kesadarannya. Hampir dalam sekejap, ratapan yang menyayat hati tiba-tiba berakhir, dan tubuhnya yang berjuang keras langsung menjadi tenang. Seluruh binatang di dalam sangkar energi abadi tertinggi menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara, tidak ada reaksi sama sekali. Seolah-olah, sudah mati. Di kejauhan, dua binatang ganas yang bertarung dengan Yang Meiren dan Liu Yi telah mengamati situasi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung menarik nafas dalam-dalam. Kemarahan dan ketakutan muncul pada saat bersamaan, menyebabkan mereka benar-benar tercengang. Ini, kekuatan macam apa ini? Salah satu binatang ganas sedang ditekan oleh staff sementara binatang ganas lainnya sedang melawan Yao. Ketika binatang itu melihat wanita itu melemparkan senjatanya, ia sangat gembira. Ia segera berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Tapi saat dia bertukar pukulan dengan wanita ini, dia menyadari betapa salahnya itu. Binatang buas itu memutar seluruh tubuhnya dan meninju wanita terbang itu. Namun, wanita itu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia juga melontarkan pukulan. Salah satu dari mereka memiliki kepalan tangan yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki, sementara yang lainnya memiliki tangan yang ramping. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun, hasil dari perbedaan kekuatan yang tampaknya sangat besar terlihat jelas pada saat terjadi kontak. Ledakan. Dengan satu pukulan, binatang sepanjang 2.000 kaki itu terlempar ke tempat. Pada saat yang sama, tangan kanan binatang ganas itu meledak. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan dagingnya terkoyak parah. Darah dan tulangnya terlihat kuat. Sangat kuat. Mata binatang buas itu melebar. Dibandingkan dengan rasa sakitnya, ia benar-benar tenggelam dalam hasil yang luar biasa ini. Ia tidak menyangka akan kalah dalam adu kekuatan, dan dengan cara yang begitu mudah. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Memang benar demikian. Dalam pertarungan satu lawan satu di alam yang sama, pastinya tidak ada ras yang bisa menantang pemilik atribut ekstrim. Binatang buas ini sangat terkejut sehingga ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari bahwa pancaran tujuh warna itu adalah energi abadi. Jika tidak, saat keempat binatang ganas bertemu dengan pemilik atribut ekstrim, mereka bisa segera melarikan diri. Setelah melumpuhkan lengan kanan binatang ganas itu dengan satu pukulan, Yao tidak terkejut. Gerakannya tidak berhenti, dan dia langsung menyusul tubuh binatang ganas yang terlempar. Melihat ini, binatang ganas itu terkejut. Ia buru-buru mengerahkan kekuatannya, ingin menghentikan wanita ini mendekat. Namun, aura di tubuhnya telah dikacaukan oleh pukulan tersebut. Itu bukan tandingannya bahkan saat berada di puncaknya, apalagi sekarang. Yao dengan mudah mengalahkan serangan lawan. Dalam sekejap, dia tiba di depan binatang ganas itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Energi abadi tertinggi keluar. Segera, sebuah pola khusus tercetak pada tubuh binatang buas yang panjangnya ribuan kaki itu. Pola ini bersinar terang, dan sebagian besar mengalir ke tubuh binatang ganas. Segera, semua organ dan darah di tubuh binatang ganas itu dikendalikan. Setiap energi diblokir sepenuhnya. Sama seperti binatang ganas yang dikendalikan oleh staf abadi, ia segera kehilangan seluruh indera tubuhnya. Sudah selesai. Hati binatang ganas itu segera berubah menjadi dingin. Tidak, ia bahkan tidak dapat merasakan hatinya sendiri. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin menyebar ke anggota badan dan kepalanya. Itu tidak bodoh, dan tidak menyangkal kenyataan. Ia tahu bahwa ia telah mencapai akhir hidupnya. Penghancuran diri. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret wanita ini bersamanya. Pastinya tidak bisa mati seperti ini. Segera, mata binatang ganas itu berubah menjadi merah darah. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Biarpun ia tidak bisa merasakan tubuhnya, kepala dan anggota tubuhnya masih bisa meledak. Meski hanya bisa menghasilkan sedikit daya ledak, ia tidak ingin wanita ini hidup semudah itu. Mengaum. Binatang ganas menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaum. Segera, perasaan ilahinya bergetar, dan akan meledak. Namun, berdengung. Raungannya tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, mata merah darahnya langsung bersinar dengan cahaya berwarna pelangi. Yao mengangkat tangannya dan menunjuk dengan tangan kanannya. Energi abadi tertinggi melesat dan mengenai kepala binatang ganas itu. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh kepala. Energi abadi tertinggi sepenuhnya menembus dan mengendalikan binatang ganas itu. Mencoba menghancurkan diri sendiri di depan semoku. Sulit. Gemuruh. Tubuh besar binatang ganas itu jatuh ke tanah. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dari tubuh hingga pikirannya, ia benar-benar mati. Ini adalah musuh pertama yang dibunuh Yao. Namun, Yao bahkan tidak melihatnya. Setelah menyelesaikannya, dia segera terbang menuju medan perang tempat yang Meiren dan Liu Yi bertarung. Ketika dia melewati binatang ganas lainnya, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya, dan staf sihir abadi terbang ke arahnya dan menuju ke tangannya. Gemuruh. Cahaya berwarna pelangi yang mengendalikan binatang ganas segera menghilang. Tubuh binatang ganas itu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah tandus. Yao dengan cepat terbang menuju medan perang di kejauhan. Kedua binatang ganas yang telah mengamati pertempuran dari sudut mata mereka langsung ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka wanita ini bisa membunuh kedua temannya dengan mudah. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang tidak penting. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari perbedaan kekuatan antara mereka dan rekannya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman mereka bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa berbuat lebih baik daripada rekan-rekan mereka. Lebih penting lagi, mereka tidak mau mati. Ledakan. Kedua binatang ganas itu ingin melarikan diri. Tentu saja, Yang Meiren dan Liu Yi tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun, kedua binatang ganas itu tidak peduli dengan luka mereka sama sekali. Mereka dengan paksa bertabrakan dengan pisau logam tajam Yang Meiren dan pedangki Liu Yi meninggalkan banyak luka dalam di tubuh mereka. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka lari secepat mungkin dari medan perang. Yang Meiren dan Liu Yi segera mengejar mereka. Mereka pun melihat Yao telah menghabisi musuh. Bahkan jika mereka tidak bisa menghabisi musuh, mereka tidak bisa membiarkan kedua binatang ganas itu melarikan diri. Yang Meiren mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan roda takdirnya tanpa syarat apapun. Segera, sejumlah besar rantai ditembakkan. Di ujung depan rantai itu terdapat duri tajam yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hijau keluar dari tubuh Liu Yi. Dia memegang pedang suci di tangannya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang itu. Dia melepaskan gerakan pedang yang dia pelajari setelah memasuki alam surgawi. Pedangki sangat sunyi dan memancarkan rasa hening. Pedangki tidak hanya kuat, tapi juga penuh dengan racun yang mengerikan. Bahkan jika pedangki dihancurkan, binatang buas ganas akan langsung teracuni jika mereka terkena kekuatan yang menyebar. Kedua binatang ganas itu tidak tahu apakah harus memblokir serangan itu atau tidak. Jika mereka tidak memblokir serangan itu, mereka tidak akan bisa mengelak sama sekali. Tubuh mereka tidak dapat menahan pukulan sekuat itu dan mereka akan terjatuh di tempat. Jika mereka memblokir serangan itu, kecepatan mereka akan sangat berkurang. Meskipun kedua binatang ganas itu juga akan terhalang oleh ledakan tersebut, binatang ganas lainnya dapat segera menyusul mereka. Mereka tidak punya pilihan selain memblokir serangan itu. Jika mereka memblokir serangan itu, setidaknya mereka bisa hidup lebih lama. Namun, cara kedua binatang ganas itu memblokir serangan itu jauh di luar dugaan yang Meiren dan Liu Yi. Sayap pendek di belakang binatang ganas itu tiba-tiba meledak, merobek daging dan darah mereka hingga terpisah dari tubuh mereka. Binatang buas ganas kemudian berlari menuju binatang buas ganas di belakang mereka. Pada saat kedua belah pihak hendak bersentuhan, semua sayap binatang ganas meledak. Seolah-olah binatang ganas itu menghancurkan dirinya sendiri, menelan semua serangan kedua binatang ganas itu. 3357 Benar sekali, sayap di punggung binatang buas itu hanya memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah dengan paksa menjaga keseimbangan tubuh, dan yang lainnya adalah dengan paksa melepaskan sayap dari tubuh dan kemudian meledak. Daya ledaknya cukup kuat, dan setara dengan setengah ledakan diri. Sayap yang pendek dan keras ini adalah ciri terbesar dari ras binatang buas ini. Setelah sayap terlepas, sayap tersebut perlahan dapat pulih melalui pertumbuhan, namun waktu yang dibutuhkan sangat lama, setidaknya 10 tahun atau lebih. Dengan kata lain, kecuali benar-benar diperlukan, binatang buas ini pasti tidak akan melepaskan sayapnya. Hanya dalam situasi yang benar-benar tanpa harapan, mereka akan memilih metode terakhir ini. Melepaskan sayap menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakannya terlalu dekat, dan tentu saja, itu juga berdampak langsung pada kedua binatang buas itu. Ledakan yang begitu mengerikan tidak hanya sepenuhnya memblokir serangan si cantik yang dan Yao, tetapi juga segera membuat punggung kedua binatang buas itu menjadi berantakan dan berdarah-darah. Karena jaraknya yang terlalu dekat, kedua binatang buas ini malah pingsan, hampir pingsan akibat ledakan tersebut, dan menderita luka berat di tempat. Tapi untungnya, mereka tidak pingsan, dan ledakan dahsyat di punggung mereka memberi mereka akselerasi yang kuat, menyebabkan kecepatan mereka meningkat seketika, bahkan melampaui kecepatan terbang Yao, dan menerkam kekejauhan. Melihat ini, alis Yao sedikit berkerut, tapi itu saja. Kecepatan membutuhkan kekuatan untuk mempertahankannya, dan kedua binatang buas ini tidak memiliki kekuatan yang cukup. Belum lagi, mereka juga terluka parah, dan akan segera melambat, apalagi kabur. Benar saja, ketika daya dorong ledakan menghilang, kecepatan kedua binatang buas itu menurun drastis, sementara kecepatan Yao sangat cepat, dan jarak antara kedua sisi dengan cepat tertutup. Ketika jarak antara mereka kurang dari 20 ribu kaki, Yao segera menggunakan kekuatannya, dan staf ilahi di tangannya menunjuk ke depan. Segera, 10 anak panah energi ilahi tertinggi ditembakkan. Setiap anak panah memiliki panjang sekitar 3 ribu kaki, dan mereka terbang langsung menuju dua binatang buas itu. Untuk mengejarnya, seseorang harus menggunakan penetrasi satu titik atau kekuatan pemotongan datar. Ini adalah prinsip yang Luan ajarkan pada Yao. Bahkan jika itu adalah serangan satu titik, jangkauannya juga sangat luas, yang berarti luas permukaannya sangat besar. Setelah diblokir, itu akan membuat musuh terbang, menyebabkan jarak menjadi lebih jauh. Tapi serangan satu titik atau datar tidak akan berhasil. Bahkan jika itu diblokir dengan paksa, itu tidak akan mampu membuat musuh terbang. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan musuh kehilangan keseimbangan, dan mencegah mereka melarikan diri. 10 anak panah berwarna pelangi menyapu udara, kecepatannya sangat cepat, dan menurut ukuran kedua binatang buas itu, mereka menutup semua rute pelarian. Kecuali jika kedua binatang buas ini sangat lincah dan telah mencapai level yang relatif tinggi, mustahil bagi mereka untuk menghindar. Faktanya, kedua binatang ganas ini tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu. Belum lagi teknik pergerakannya, luka mereka terlalu parah. Sebagian besar otot mereka hancur, sehingga sangat mempengaruhi pergerakan mereka. Jika dia ingin menghentikannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Kedua binatang ganas itu juga tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka segera mengerahkan energi di tubuh mereka untuk membentuk penghalang di belakang mereka. Saat melarikan diri, mereka bersiap untuk melakukan serangan langsung. Namun, masalahnya adalah berlari dengan kecepatan penuh sambil melarikan diri akan menghabiskan sebagian besar energinya, membuatnya mustahil untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Bang! Ki abadi tertinggi pertama menghantam penghalang pertahanan, tetapi tidak menghasilkan suara yang keras. Ki abadi tertinggi tidak menembus pertahanan depan, tetapi langsung menembus pertahanan dari satu titik. Kecepatannya tidak berkurang sedikitpun, dan langsung menuju ke belakang binatang buas itu. Itu terlalu dekat. Jaraknya sangat dekat sehingga binatang ganas tidak punya ruang untuk bereaksi atau menghindar. Bang! Panah energi abadi sepanjang 10.000 meter langsung menembus punggung binatang itu, menembus dadanya dan menembus tubuhnya. Yang lebih fatal lagi adalah anak panah itu telah menembus jantung binatang ganas itu. Mata binatang ganas itu melebar, dan ia langsung merasa seluruh tubuhnya stagnan. Rasa tercekik menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia hampir kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Kakinya menjadi lunak, dan langsung jatuh ke tanah. Gemuruh! Ah ah! Binatang ganas itu membuka mulutnya lebar-lebar, namun ia tidak meraung. Sebaliknya, ia mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya dan bertahan hidup, tetapi suara yang dihasilkannya hanyalah ratapan sedih. Ketika binatang ganas lainnya melihat temannya terjatuh, matanya hampir keluar dari rongganya. Kemarahan dan ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tubuhnya segera menegang hingga ekstrim. Ia tidak dapat menyelamatkan temannya, dan ia juga tahu bahwa ia tidak dapat menyelamatkan temannya. Ia hanya bisa terus berlari ke depan dengan putus asa. Namun, Bang! Bang! Dua anak panah menembus penghalang pertahanan yang terbentuk di belakangnya. Satu anak panah langsung mengenai pahanya, dan anak panah lainnya langsung menembus kepalanya. Darah mengucur dari dahinya. Mata binatang ganas itu melebar, lalu langsung meredup. Laut pengetahuannya hancur, dan semua vitalitasnya hilang. Gemuruh! Mayatnya jatuh ke tanah dengan keras. Binatang ganas tidak pernah menyangka bahwa ia akan mati di depan rekannya. Binatang ganas yang hatinya tertusuk memandangi temannya yang terjatuh di depannya. Hatinya sangat dingin. Ia tahu bahwa pertempuran telah berakhir, dan bahkan kesempatan untuk melarikan diri telah hilang sama sekali. Karena itu masalahnya, ia tidak bisa membiarkan musuh melakukan apa yang diinginkannya begitu saja. Mengaum! Binatang ganas itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Ini adalah serangan balik yang putus asa sebelum kematiannya. Tiba-tiba ia berdiri dari tanah, berbalik, dan bergegas menuju wanita yang sedang terbang. Binasa bersama. Ia ingin binasa bersama wanita ini. Mengaum! Binatang ganas dengan anak panah didadanya dengan ganas berlari menuju Yao. Adegan ini dilihat oleh Yang Meiren dan Liu Yi yang dengan paksa melewati serangan ledakan diri. Kedua wanita itu segera tegang, dan hati mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan adegan ini dengan gugup. Namun, Yao, yang menghadapi binatang ganas itu, tidak gugup sama sekali. Musuh yang tenang adalah yang paling menakutkan. Sekalipun itu adalah ledakan diri, tetap saja harus tenang. Tidak perlu takut pada musuh yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Yao tidak mundur, dan dia bahkan tidak mengubah arahnya. Dia mengangkat staf sihir abadi lagi, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya di jari kirinya. Seketika, tangan kanannya menyala, dan staf sihir abadi bersinar terang. Setelah itu, cahaya berwarna pelangi yang bisa melahap langit dan bumi keluar. Di mata Yang Meiren dan Liu Yi, dunia di depan mereka langsung ditelan oleh cahaya berwarna pelangi, seolah separuh dunia berada di bawah kendali cahaya berwarna pelangi. Binatang ganas yang menyerang ke depan secara alami ditelan oleh cahaya berwarna pelangi. Namun, meski cahaya berwarna pelangi itu kuat, ia menghilang dengan sangat cepat, seolah-olah hanya ada sesaat. Namun, cahaya instan inilah yang membuat orang tidak bisa menghapusnya dalam waktu lama. Segala sesuatu yang mereka lihat tampak berwarna pelangi. Yang Meiren dan Liu Yi buru-buru melihat ke depan. Yang mengejutkan mereka adalah tubuh binatang ganas itu benar-benar membeku. Itu dipasang dengan paksa di tempatnya, dan bahkan mempertahankan postur pengisian dayanya. Tubuh Yao terus terbang ke depan, dan dia segera sampai di depan binatang ganas itu. Binatang ganas itu masih mempertahankan wajahnya yang ganas dan ganas, tapi Yao berdiri di udara di depannya, dan binatang ganas itu tidak bergerak sama sekali. Yao dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke udara. Segera, kepala binatang ganas itu berhamburan seperti bubuk oleh angin. Hanya butuh sekejap untuk menyebar dari kepala ke batang tubuh, dan seluruh tubuh pun sama. Dengan sangat cepat, ia menghilang tanpa jejak. Mati. Ia mati dengan sangat mudah sehingga tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Yao juga tidak tinggal lama. Dia segera berbalik dan terbang, tiba di depan kedua gadis itu. Ekspresi yang Meiren dan Liu Yi masih kaget dan takjub. Kedua gadis itu menatap Yao dengan tatapan kosong, dan untuk sesaat, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun ketiga gadis itu sering berkultivasi bersama, belajar bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan bahkan sesekali berdebat satu sama lain, Yao secara alami tidak akan menggunakan kekuatan aslinya saat bertanding dengan kedua gadis tersebut. Dia terutama akan membantu kedua gadis itu. Termasuk saat suaminya dan Yao baru saja menerobos ke tingkat surga, kedua gadis itu belum memasuki tingkat surga. Karena itu juga yang Meiren dan Yao belum pernah melihat kekuatan penuh Yao, apalagi kekuatan Yao yang sebenarnya. Imajinasi tidak pernah bisa dibandingkan dengan kenyataan. Kedua gadis itu bertarung dengan binatang ganas, dan tahu betapa menakutkannya binatang ganas itu. Mereka pun akhirnya mengetahui betapa kuatnya Yao. Jika dulu ada kalanya mereka lebih kuat dari Yao, namun kini kedua gadis itu sudah tertinggal jauh. Melihat ekspresi kaget kedua gadis itu, Yao tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Namun, waktu sangat berharga di medan perang, dan mereka tidak boleh menyianyikan satu nafas pun. Yao mengangkat tangannya, dan saat merawat luka kedua gadis itu, dia juga menenangkan emosi mereka. Benar sekali, ledakan kedua sayap binatang buas ganas tadi telah menyebabkan kedua gadis itu menderita dampak yang cukup besar. Demikian pula, luka mereka tidak ringan, dan bahkan ada sejumlah energi kematian yang menyerang tubuh mereka. Namun, tingkat kerusakan ini dengan cepat dihilangkan dan disembuhkan oleh Yao. Setelah berhenti, Yao dengan lembut berkata pada kedua gadis itu, Ayo lanjutkan. Kedua gadis itu saling memandang, dan setelah menarik nafas dalam-dalam, mereka memandang Yao dan mengangguk. Baiklah. Segera, ketiga gadis itu terus bergerak, bergerak di planet asing ini. 3.358 Di bintang yang lebih besar di Stellar Stream, klan Hachiko berhadapan dengan klan Spirit Rache. Beberapa saat yang lalu, Lu'an telah membunuh anggota klan Spirit Rache di depan begitu banyak anggota klan Spirit Rache dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Segera setelah itu, kedua belah pihak berkumpul. Delapan anggota klan Fu Klan dan delapan anggota klan Siang Klan, sedangkan anggota klan Spirit Rache dikurangi dari delapan belas menjadi lima belas setelah tiga anggota klan mereka meninggal. Enam belas melawan lima belas. Sepertinya klan Hachiko memiliki sedikit keunggulan dalam hal jumlah, namun kenyataannya, bukan itu masalahnya. Kekuatan rata-rata dari lima belas klan Rasroh mungkin di atas enam belas. Bahkan jika ada orang tambahan, klan Hachiko masih berada dalam posisi yang dirugikan. Saudara laki-laki, terima kasih banyak. Kapten klan Siang mengucapkan terima kasih kepada kapten klan Fu yang datang membantu. Ayo bunuh musuh dulu. Jika kami bisa kembali hidup-hidup, Anda harus mentraktir kami minuman. Kapten klan Fu menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Lu, akan ada pertempuran sengit yang akan datang. Saya khawatir kita menang. Aku tidak bisa melindungimu. Kamu harus hati-hati. Luan memandang kapten klan Fu. Dia tahu bahwa tindakannya sebelumnya telah membuat takut sang kapten, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Karena Tian Sui dari klan Fu dan King Lei dari klan Siang sangat kooperatif, 16 orang tersebut segera dibagi menjadi dua kelompok di bawah instruksi kedua kapten. Satu anggota klan Fu klan dan anggota klan Siang klan lainnya. Ini berarti Luan dan anggota klan Siang lainnya akan menjadi tambahan. Luan tidak memiliki Tian Sui klan Fu, jadi akan sulit baginya untuk bekerja sama dengan anggota klan Siang lainnya. Faktanya, Luan jarang bekerja sama dengan orang lain. Ini karena bekerja sama dengan orang lain akan membatasi pergerakannya dan mencegahnya bertarung sesuka hatinya. Di bawah instruksi Luan, anggota klan Siang lainnya tidak membentuk kelompok dengan Luan. Sebaliknya, mereka bertarung sebagai dua individu. Ini tidak menimbulkan banyak tekanan pada klan Siang klan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka selalu bisa lari dan mencoba menunda salah satu dari mereka. Namun, Luan tidak memiliki kecepatan King Lei klan Siang, jadi akan lebih mudah baginya untuk jatuh ke dalam bahaya. Namun, Luan telah mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu. Dengan banyaknya orang yang hadir sebagai saksi, kalaupun benar terjadi sesuatu, mereka tidak bisa disalahkan. Enam belas orang yang bertarung bersama memang akan menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Alasan mengapa mereka dibagi menjadi dua kelompok adalah karena situasi di medan perang terus berubah. Musuh tidak akan membiarkan enam belas orang berkumpul untuk waktu yang lama. Mereka pasti akan terpaksa berpencar. Daripada merugi setelah tercerai berai, lebih baik menyebar dan bertarung di medan perang. Dan bukan berarti para astral tidak memiliki formasi dan teknik yang memungkinkan mereka berkumpul bersama. Berkumpul bersama belum tentu merupakan hal yang baik bagi klan Hachiko. Suara mendesing. Setelah terpecah menjadi beberapa kelompok, masyarakat kedua marga tersebut langsung bubar. Sekalipun mereka berpencar, mereka tidak khawatir musuh akan memusatkan kekuatan mereka di satu tempat, karena itu berarti mereka akan dikepung. Begitu mereka dikelilingi oleh air surgawi, itu bukanlah hal yang baik bahkan bagi para astral. Melihat perubahan formasi kedua klan, ekspresi spirit Rache menjadi semakin dingin. Perlombaan roh secara alami memiliki seorang kapten juga, dan di mata kapten ini, hanya ada satu orang, Luan. Membunuh Luan bukan hanya karena kebencian mereka terhadap pengkhianat dan keinginan mereka untuk membersihkan klan. Lebih penting lagi, itu karena misi mereka. Para petinggi dari ras roh sangat ingin membunuh Luan. Mereka bahkan memperlakukannya sebagai sasaran strategis yang sangat penting. Dia adalah faktor terpenting dalam keseluruhan pertempuran. Karena itu, nyawa Luan lebih penting daripada membunuh anggota klan Fu dan klan Siang. Tapi kapten spirit Rache juga tahu bahwa membunuh Luan tidaklah mudah. 47 orang gagal membunuh Luan pada operasi sebelumnya, dan lebih dari separuhnya tewas. Hal ini menunjukkan bahwa anak ini sangat licik. Begitu banyak ahli yang gagal membunuh Luan, dan kapten ras roh yang datang ke planet ini jauh lebih lemah daripada ahli ras roh yang pernah menyerang Luan sebelumnya. Kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari Luan, sehingga kesulitan untuk membunuhnya meningkat pesat. Pada saat ini, kapten spirit Rache menggunakan kesadarannya untuk diam-diam mengatakan sesuatu kepada anggota spirit Rache lain di sampingnya. Anggota spirit Rache segera melihat ke arah kapten, tatapannya tegas. Namun, dia tidak menggunakan tubuhnya untuk merespon. Dia bahkan tidak mengangguk. Jelas sekali bahwa mereka berdua tidak ingin musuh mereka mengetahui apapun. Memang itulah yang terjadi. Kedua belah pihak terpisah lebih dari 200 ribu kaki. Mustahil untuk melihat mata mereka dengan jelas, dan terlebih lagi tidak mungkin mengetahui isi percakapan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Luan. Tapi Luan selalu berhati-hati. Dia merasakan bahaya yang kuat. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, ketenangan tidak berarti dia hampa. Sebaliknya, pikirannya dengan cepat memikirkan semua bahaya yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, tatapan ketiga kapten dari kedua sisi berubah menjadi sangat tajam. Dari tidak ada menjadi sesuatu, kekuatan yang telah ditekan di tubuh mereka dilepaskan sepenuhnya. Membunuh Membunuh Kapten itu meraung. Semua orang dari klan Fu dan klan Siang segera mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Spirit Rache. 15 anggota Spirit Rache juga meraung. Namun, mereka tidak berbicara dalam bahasa Sengoku. Sebaliknya, mereka meraung dalam bahasa Spirit Rache. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, mereka dapat menebak apa yang diteriakkan pihak lain dari aura mereka. 15 anggota Spirit Rache semuanya mengenakan pakaian berwarna merah darah. Mata mereka memerah saat mereka menyerang musuh. Pertarungan antara kedua belah pihak akan segera dimulai. Klan Fu adalah yang pertama menyerang. 7 anggota klan Fu segera mengeluarkan air surgawi dalam jumlah besar. Area dampaknya sangat besar sehingga seolah-olah air surgawi akan menelan seluruh area, membentuk sebuah danau besar. Memang itulah yang terjadi. Air surgawi yang dikeluarkan oleh 7 ahli alam surga begitu besar sehingga tanah terendam seluruhnya. Dihadapkan dengan teknik surgawi, anggota Spirit Rache secara alami tidak harus menghadapinya secara langsung. Mereka segera terbang ke tempat yang lebih tinggi. Meskipun air surgawi menutupi wilayah yang luas, namun ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Anggota Spirit Rache tahu bahwa tujuan air surgawi bukanlah untuk menyerang. Itu untuk mengubah medan dan mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Selama air surgawi ada di mana-mana, mustahil untuk bertahan melawan serangan air surgawi. 15 anggota Spirit Rache terbang ke udara. 8 anggota klan Siang juga terbang ke udara. Kapten klan Siang segera berteriak, tirai petir. Segera, 8 anggota klan Siang mengaktifkan kekuatan mereka dengan cara yang sama. 8 dari mereka secara bersamaan menyerang dengan telapak tangan mereka. Seketika, sejumlah besar petir hijau melonjak. Setiap petir hijau terjalin dengan kekuatan beberapa ledakan. Namun, petir hijau dari 8 anggota klan Siang tidak saling mempengaruhi saat bertabrakan. Segera, langit di atas air surgawi sepenuhnya tertutup oleh petir hijau. Jika anggota Spirit Rache terbang lebih tinggi, mereka mungkin akan sangat terpengaruh oleh kekuatan alam semesta, dan nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Petir yang menderu-deru saling terkait satu sama lain. Seolah-olah setiap bagian dari petir adalah binatang buas istimewa yang ingin mencabik-cabik 15 anggota Rasroh. Namun, meski terlihat menakutkan, bagaimana mungkin 15 anggota Rasroh bisa ketakutan dengan serangan 8 anggota klan Siang. Di mata ahli alam surga lainnya, kekuatan setiap atribut utama sangatlah menakutkan. Namun, di mata anggota Spirit Rache yang juga memiliki atribut tertinggi, petir hijau hanyalah petir. Faktanya, kelima belas orang itu tidak perlu menyerang. Sebaliknya, hanya tujuh dari mereka yang menyerang. Demikian pula, mereka mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka dan menyerang dengan telapak tangan. Segera, cahaya merah darah yang tampak seperti darah asli bertabrakan dengan petir hijau di langit. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak meledak pada saat bersamaan. Air surgawi di bawah benar-benar diledakan oleh ledakan tersebut, menyebabkan lubang besar muncul. Itu tujuh lawan delapan. Meskipun ras roh memiliki satu orang lebih sedikit, mereka benar-benar berimbang dengan petir hijau. Mereka sama sekali tidak dirugikan. Tidak hanya itu, petir hijau pun terhenti total. Namun, energi berwarna merah darah terus menyelimuti petir hijau seperti kabut berdarah. Mungkin saja hal itu akan mempengaruhi pertempuran yang akan datang. Meski langit masih dipenuhi petir yang tersebar, anggota spirit Rache yang mengenakan jubah berwarna merah darah tidak takut sama sekali. Terlepas dari apakah itu kekuatan serangan dari petir yang tersisa atau sensasi mati rasa, itu tidak mampu menekan mereka melalui jubah merah darah mereka. Anggota spirit Rache ini dengan cepat menyerang delapan anggota klan Siang. Melihat hal tersebut, para anggota klan Siang segera menutupi tubuh mereka dengan petir hijau. Petir hijau yang kuat mengelilingi tubuh mereka, mencegah kekuatan kematian menyentuh mereka dengan mudah. Klan Fu dan klan Siang segera mengambil inisiatif untuk menyebar. Anggota spirit Rache tidak takut sama sekali. Mereka juga terbagi menjadi dua dan menyerang masing-masing pasangan musuh. Di antara mereka, kapten dari spirit Rache segera menyerang Luan. Tidak ada orang lain di matanya sama sekali. Sayangnya, kedua kapten klan Fu dan klan Siang juga menyadari hal ini. Mereka berdua dengan cepat bergegas ke depan kapten Rasroh dan memblokir jalan antara dia dan Luan. Suara mendesing. Kapten dari spirit Rache terpaksa berhenti. Dia memandang dua orang di depannya dengan ekspresi serius. Kamu ingin membunuh Luan? Kapten klan Fu berbicara. Dia menatap pihak lain dan berkata dengan dingin, kamu harus melewatiku dulu. 3359 Gemuruh Pertempuran besar akan segera terjadi. Di bawah bimbingan yang disengaja dari klan Fu dan klan Siang, medan perang dengan cepat terpecah dan tersebar di wilayah yang luas. Dengan King Lei dari klan Siang melawan dua anggota klan Roh di depan, anggota klan Fu di belakang dapat menyerang sesuka mereka. Kecepatan King Lei dari klan Siang memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga menyulitkan anggota klan Roh untuk berhasil. Sulit juga bagi mereka untuk menerobos batasan petir empat kali dan menyerang anggota klan Fu. Oleh karena itu, pertempuran ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan cepat. Kedua belah pihak akan terjerat dalam waktu yang lama, bahkan mungkin saja kemenangan hanya akan ditentukan ketika kedua belah pihak sudah kehabisan tenaga. Meskipun Kapten klan Roh dihentikan, tidak mungkin setiap anggota klan Roh dihentikan. Pasti akan ada seseorang yang akan bergegas ke depan Luan dan melawannya. Namun, klan Fu dan klan Siang tidak akan menghentikan mereka. Bagaimanapun, Luan telah berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Ledakan. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dua sosok bergegas menuju Luan. Tidak jauh dari Luan ada anggota klan Siang yang bertindak sendirian. Keduanya tidak bekerja sama. Melihat dua anggota klan Roh bergegas ke arahnya, anggota klan Siang segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, Aku akan memancing mereka pergi. Luan meliriknya. Keduanya datang untuknya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka terpikat? Luan melihat kedua anggota klan Roh yang bergegas ke arahnya dan berkata dengan tenang, masing-masing satu. Anggota klan Siang memandang Luan dan tidak menolak. Dia menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Ledakan. Keduanya segera menembak dan menyerang dua anggota suku Roh. Meskipun anggota klan Roh dan King Lei dari klan Siang memiliki serangan jarak jauh, tidak ada keraguan bahwa pertarungan jarak dekat adalah yang terbaik bagi mereka. Karena itu, kedua belah pihak tidak membuang tenaga untuk melancarkan serangan jarak jauh. Sebaliknya, mereka bergegas menuju satu sama lain dalam garis lurus. Seolah-olah tidak ada pihak yang berniat mengubah arah. Siapapun yang mengubah arahnya akan dikalahkan. Mereka tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Sepuluh ribu kaki. Lima puluh ribu kaki. Sepuluh ribu kaki. Jarak antara mereka semakin dekat. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada pihak yang mengubah arah mereka. Kedua anggota klan Roh menatap Luan, sementara anggota klan Siang menatap kedua anggota klan Roh. Anggota klan Siang tahu bahwa target utama mereka bukanlah dia. Jika kedua pria ini benar-benar menyerang Luan, maka dia harus melukai salah satu dari mereka dari samping. Seratus Sang. Mereka bertiga mengenakan jubah berwarna merah darah, dan dua orang Rasroh telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Keduanya bekerja sama untuk membunuh Luan dalam satu pukulan. Namun, suara mendesing. Ketika jarak antara kedua sisi sekitar 500 kaki, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan dia dengan paksa mengubah arah, terbang keluar. Dalam sekejap, tiga orang lainnya tercengang. Mengubah arah. Dalam keadaan yang begitu intens, Luan benar-benar ketakutan dan mengubah arah. Apakah dia laki-laki? Namun, apa yang terjadi sudah terjadi. Kedua orang Spirit Rache tidak punya pilihan selain bereaksi. Mereka dengan paksa membalikkan tubuh mereka, menggunakan energi yang telah mereka kumpulkan untuk meledak kapan saja. Jarak antara Luan dan dua orang Rasroh itu sangat dekat. Ini adalah momen ketika dua orang Rasroh hendak melepaskan energi mereka, tetapi mereka belum melakukannya. Jika Luan mengubah arah serangan setelah dilepaskan, itu hanya akan membuang-buang energi. Namun, waktu sangatlah penting, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Keduanya dengan paksa membalikkan arah energi yang akan mereka keluarkan, menyebabkan darah dan ki mereka bergejolak. Ledakan. Kedua orang Spirit Rache dengan paksa melontarkan pukulan masing-masing. Segera, dua semburan energi destruktif melesat ke arah Luan. Ini sebenarnya adalah serangan jarak dekat. Itu sangat kuat, dan serangan apapun dalam jarak dekat dapat melukai Luan secara serius. Berbalik secara paksa untuk menyerang berarti kekuatannya tidak stabil dan akurasinya tidak mencukupi. Luan segera mengaktifkan teknik gerakannya. Dua semburan cahaya berwarna merah darah, masing-masing berdiameter sekitar dua kaki, melewati jubah merah darahnya, dan bahkan meninggalkan bekas di jubahnya. Namun, mereka tidak mengenai tubuh Luan. Suara mendesing. Luan bahkan tidak menoleh saat dia melesat kekejauhan. Tidak hanya darah kedua orang Rasroh itu mendidih karena mereka dengan paksa mengubah arah serangan mereka, tetapi tubuh mereka juga jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar karena berhenti secara tiba-tiba. Selain mereka berdua, serangan orang-orang Klan Siang telah tiba. Baginya, ini adalah kesempatan bagus. Orang-orang Klan Siang tidak menyerang lebih dulu. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertemu langsung dengan dua orang Spirit Rache. Dia meninju dengan kedua tangannya. Di setiap tinjunya, terdapat pola petir hijau khusus, yang terlihat seperti tanda petir hijau khusus. Dia meninju ke arah dua orang Spirit Rache. Aura menakutkan segera membuat kedua orang Spirit Rache merasakan bahaya. Namun, mereka tidak bisa lagi mengubah arah atau membela diri. Di saat putus asa, salah satu orang dari Rasroh dengan paksa berbalik dan meraih lengan rekannya, dengan paksa menariknya ke belakang. Dalam sekejap, orang Spirit Rache lainnya ditarik ke belakang. Orang Rasroh ini membelakangi orang-orang Klan Siang. Dia menundukkan kepalanya dan bersiap menggunakan punggungnya untuk menerima serangan orang-orang Klan Siang. Dengan salah satu dari mereka ditarik, orang-orang Klan Siang hanya bisa mengarahkan dua pukulan ke salah satu dari mereka. Dia tidak serakah. Karena orang-orang Rasroh sangat rela mengorbankan diri mereka sendiri, dia tidak akan mengecewakan mereka. Ledakan. Kedua tinjunya menghantam pakaian berdara orang Spirit Rache itu dengan keras. Meskipun pakaian berdara itu sangat kuat, mereka tidak terkalahkan dan maha kuasa. Terlebih lagi, dalam hal pertahanan, pertahanan pakaian berdara itu tidak bisa dibandingkan dengan seni roh pertahanan yang dilepaskan dengan kekuatan penuh. Terlebih lagi, orang dari Rasroh sedang menghadapi serangan elemen pamungkas yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Segera, pakaian berdara di punggung orang Spirit Rache itu meledak. Orang Spirit Rache segera memuntahkan setegup darah. Namun, ini adalah pertama kalinya orang-orang klan siang melakukan kontak dengan pakaian berdara itu. Kekuatan pertahanan dari pakaian berdara itu jauh melampaui imajinasinya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh orang Spirit Rache secara langsung, tetapi dia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Pakaian yang berlumuran darah menimbulkan dampak paling besar. Punggung orang Spirit Rache juga termutilasi parah dan terbakar oleh petir hijau. Tentu saja, kekuatan petir hijau tidak terbatas pada hal ini. Saat dia menggunakan teknik rahasia, dua tanda petir hijau muncul di punggung orang Spirit Rache. Empat kitab suci petir hijau, salah satu dari segel empat kitab suci, segel kotak yang tidak dapat dihancurkan. Merusak. Orang-orang klan siang berteriak dengan marah. Segera, punggung orang Spirit Rache itu meledak lagi. Ini tidak sesederhana ledakan petir hijau yang tersimpan di punggungnya. Itu tidak kalah dengan ledakan dua pukulan tadi. Apa yang disebut segel empat kitab suci adalah teknik rahasia unik yang dimiliki oleh klan siang petir hijau. Hanya petir hijau empat kitab suci yang dapat menggunakannya. Segel empat kitab suci dapat memampatkan petir hijau yang mengandung kekuatan besar hingga ekstrim. Itu bahkan bisa mendistorsinya hingga mengubah kekuatan serangan normal berkekuatan penuh menjadi tanda khusus. Orang-orang klan siang perlu berlatih mengendalikan tanda untuk mencapai level orang Rasroh ini. Sederhananya, mereka bisa terus melepaskan kekuatan segel empat kitab suci dari tubuh mereka terlebih dahulu selama pertempuran. Selain itu, itu tidak memakan kiapapun di tubuh mereka. Itu bisa dilepaskan bersamaan dengan kekuatan lain. Dengan kata lain, setelah segel empat kitab suci digunakan, kekuatan satu pukulan sebenarnya adalah dua serangan berkekuatan penuh. Jika orang Spirit Rache hanya terluka oleh ledakan pakaian berdarah di punggungnya, itu tidak cukup serius. Sekarang, ledakan dari dua segel kotak yang tidak dapat dihancurkan telah melukai serius orang dari Rasroh. Dia bahkan berada di ambang kematian. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana. Orang Spirit Rache yang dilindungi langsung tercengang. Dia dengan paksa menarik tubuh temannya dan segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sengoku punya pil penyembuh, begitu pula Spirit Rache. Setelah menelan pil, kehidupan orang Spirit Rache diperpanjang secara paksa. Untungnya, tanda itu tidak membekas di kepalanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar tamat. Orang-orang Klansiang secara alami ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh orang Rasroh yang terluka parah di tempat. Namun, saat dia hendak bergegas, dia melihat orang dari Rasroh yang tidak terluka melemparkan rolet ke arah orang-orang Klansiang. Senjata. Orang-orang Klansiang segera mengelak dan membentuk pertahanan. Kenyataan membuktikan bahwa kehatiannya benar. Senjata itu langsung meledak dan memisahkan kedua sisinya. Segera, orang Rasroh yang tidak terluka ingin bergegas ke arah orang-orang Klansiang. Namun, dia ditangkap oleh orang Spirit Rache yang terluka. Aku masih bisa bertarung. Kejar Luan. Orang Spirit Rache yang terluka mengertakkan gigi dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, dia sangat bertekad. Tubuh orang Spirit Rache bergetar ketika dia mendengar ini. Dia segera menoleh dan melihat ke kejauhan. Luan tidak terbang jauh. Sebaliknya, dia berdiri puluhan ribu kaki jauhnya, siap menyerang kapan saja. Salah satu dari mereka sudah terluka parah. Jika dua lawan dua, mereka memang akan dirugikan. Mereka harus membiarkan orang Rasroh yang tidak terluka melawan Luan satu-lawan satu agar mendapat kesempatan membunuhnya. Berengsek. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi ketika bocah ini menghindar di saat-saat terakhir. Baiklah. Orang Spirit Rache mengertakkan gigi dan berkata, ini karena membunuh Luan lebih penting daripada nyawa rekannya. Itu juga lebih penting daripada miliknya sendiri. 3360. Gemuruh. Dua sosok terbang di udara, satu di depan dan satu lagi di belakang. Yang di depan adalah Luan, dan yang di belakangnya adalah Astral yang telah meninggalkan rekan-rekannya untuk mengejarnya. Keduanya telah memasuki ranah Dewa Iblis, tapi kecepatan mereka hampir sama. Ini berarti kekuatan mereka setara satu sama lain. Secara logika, Luan seharusnya bisa menghadapi lawan seperti ini dengan mudah. Tapi yang mengejutkan, Luan tidak melakukannya. Dia terus terbang, dan dia tidak terbang semakin jauh dari medan perang. Sebaliknya, dia mengitari medan perang. Saat dia terbang, Luan melirik ke medan perang. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Tentu saja, ada juga orang-orang yang bertarung di tepi medan perang. Saat kedua belah pihak melihat Luan terbang melewati mereka, mereka terkejut. Tidak ada yang menyangka Luan tiba-tiba muncul. Kedua belah pihak bertarung berpasangan, jadi ketika mereka melihat Luan muncul, salah satu Astral pasti akan mencoba memblokir Luan dan membunuh Luan terlebih dahulu. Tapi karena Luan berani datang, dan dia tidak terlalu dekat, itu berarti dia yakin bisa melarikan diri. Menyerang Luan dengan paksa hanya akan menempatkan mereka pada posisi pasif. Memang benar, setiap Astral yang mencoba memblokir Luan akan terluka, dan Luan akan mampu melewati semua serangan mereka. Kecuali jika itu adalah serangan area of effect murni yang mengharuskan Luan untuk menerobos, Luan bahkan tidak perlu menggunakan energi di tubuhnya. Kemunculan Luan akan membantu orang-orang di medan perang, meskipun Luan tidak perlu melakukan apapun. Ini adalah sesuatu yang telah dibuktikan pada pertarungan sebelumnya. Dan ada alasan mengapa Luan tidak menyerang orang-orang di belakangnya. Dia telah mengitari medan perang selama ini. Alasannya sederhana, dia menghitung orang. Dari 15 orang Spirit Rache, dia perlu menghitung dengan jelas masing-masing dari mereka dan menyesuaikan dengan jumlah orang yang hadir. Astral di tepian dapat melihatnya secara langsung, dan Astral di tengah dapat menilai mereka berdasarkan frekuensi serangan mereka. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk kesalahan. Alasan mengapa Luan ingin menghitungnya adalah karena dia takut seseorang akan pergi. Benar, dia khawatir anggota klan Spirit Rache akan memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri dan memberitahu markas Spirit Rache bahwa dia ada di sini. Pada saat itu, perlombaan roh mungkin akan mengirim ahli tahap Raja Surgawi ke sana. Jika pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi benar-benar muncul, Luan tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak hanya Luan, seluruh anggota klan Hachiko yang hadir juga akan mati. Karena itu, Luan tidak peduli dengan individu rasroh di belakang mereka karena dia tidak penting sama sekali. Harapan Luan terhadap dirinya sendiri sangat sederhana. Jika dia mengitari medan perang dua kali dan tidak ada satupun Astral yang tersisa, maka dia akan berasumsi bahwa Astral tidak berniat meninggalkan medan perang untuk memberitahu markas besar. Saat itu, dia akan berhenti terbang dan segera menjaga Astral di belakangnya. Namun, sebelum dua lap tersebut tuntas, ia tak berani menunda. Suara mendesing. Luan terbang dengan kecepatan hampir penuh, menghitung jumlah orang satu per satu. Meskipun medan perangnya sangat besar, Luan segera berhasil melewati lebih dari setengahnya. Anggota klan Spirit Rache di belakangnya masih mengejarnya, dan mereka semua bingung dan jengkel. Dia tidak menyangka Luan pandai berlari. Dia belum pernah melihat kehebatan pertarungan jarak dekat yang dirumorkan, tapi kemampuannya untuk melarikan diri sungguh mengesankan. Pada saat itu, mata Luan tiba-tiba menyipit. Dia baru saja terbang, dan anggota klan Spirit Rache di belakangnya telah berhenti membuang-buang energi mereka setelah gagal menjatuhkannya dalam waktu yang lama. Kalau tidak, menggunakan energinya hanya akan memperlambatnya. Karena itu, keduanya tidak menimbulkan keributan yang terlalu besar. Orang-orang yang jauh dari pandangan Luan secara alami tidak dapat mendeteksi penampilan Luan. Tepat di depan pandangan Luan, sebuah ledakan terjadi. Darah, kilat, dan air memercik ke segala arah, dan orang-orang di kedua sisi terpaksa mundur. Salah satu dari dua klan Spirit Rache yang terpaksa mundur segera menggunakan ledakan itu sebagai perlindungan untuk melarikan diri. Orang ini tidak hanya sangat cepat, tetapi gerakannya juga sangat bersih. Dia tidak ragu sama sekali, dan jelas dia sudah merencanakan ini sejak lama. Terbang ke arah berlawanan tidak mungkin merupakan serangan. Itu hanya bisa menjadi pelarian. Itu benar, orang ini adalah orang yang telah berkomunikasi dengan Kapten Spirit Rache. Perintah yang dia terima adalah pergi setelah pertempuran dimulai dan mengundang tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi untuk membunuh Luan. Jika dia ingin mengalahkan Luan, pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi adalah pilihan yang tepat. Mata Luan menjadi dingin saat melihat ini. Mata hitamnya menjadi sangat dingin dan dalam. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung bisa melihat ini. Kalau tidak, jika dia menyadari bahwa jumlah orangnya lebih sedikit setelah berputar-putar, dia mungkin akan membuang banyak waktu. Kemungkinan besar seorang tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi telah meninggalkan susunan teleportasi di planet ini. Kalaupun tidak ada, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Dia harus menghentikan orang ini. Ledakan. Segera, kekuatan Luan meletus, dan dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya tanpa menahan diri. Kemanapun dia lewat, ruang dan bumi akan meledak saat dia mengubah arah dan mengejar klan Spirit Rache. Perubahan arah dan peningkatan kecepatan Luan yang tiba-tiba mengejutkan anggota klan Spirit Rache di belakangnya, tetapi mereka segera mengubah arah dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Keduanya terbang semakin jauh dari medan perang, tapi tiba-tiba, energi gelap muncul di sekitar tubuh Luan dan menelannya dalam sekejap. Anggota klan Spirit Rache di belakangnya terkejut. Dia tahu bahwa energi gelap ini dapat memindahkan Luan, tetapi dia juga tahu bahwa energi gelap ini sangat kuat. Menurut ringkasan pertarungan sebelumnya, energi gelap ini memiliki efek pengekangan khusus pada jubah darah. Efeknya tidak lebih lemah dari ki abadi tertinggi, atau bahkan lebih kuat. Anggota klan Spirit Rache di belakangnya segera bersiap untuk membela diri, tetapi masalahnya adalah Luan tidak berniat menyerangnya sama sekali. Suara mendesing. Sosok Luan menghilang seketika. Suara mendesing. Sosok Luan tiba-tiba muncul di ruang kandang di depan klan Spirit Rache yang melarikan diri dari medan perang. Benar, Luan telah menggunakan teleportasi. Anggota klan Spirit Rache yang melarikan diri dari medan perang bergerak dengan kecepatan penuh, menyebabkan ruang di sekitar mereka hancur. Anggota klan Spirit Rache harus mengurangi kecepatan mereka dan memasuki ruang stabil untuk menyiapkan susunan teleportasi, tetapi Luan khawatir orang ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi dia langsung menggunakan teleportasi untuk menghentikannya. Ledakan Anggota klan Spirit Rache yang melarikan diri tiba-tiba melihat Luan muncul di depan mereka. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka buru-buru berhenti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan akan muncul di hadapannya begitu saja dan benar-benar mengganggu rencananya. Setelah anggota klan Spirit Rache yang awalnya mengejarnya bergegas melewati energi gelap, mereka segera menemukan bahwa Luan telah muncul di kejauhan. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa salah satu teman mereka dihentikan oleh Luan. Sebagai anggota klan Spirit Rache, dia tidak percaya bahwa temannya akan melarikan diri. Pasti ada misi khusus yang perlu dijalankan. Anggota klan Spirit Rache segera mengejar mereka berdua dengan kecepatan penuh. Luan adalah musuhnya, dan dia harus mengambil tanggung jawab sampai akhir. Namun, di saat yang sama ketika anggota klan Spirit Rache mengejar dengan kecepatan penuh, Luan sudah mulai bergerak. Luan tidak tahu apakah ada orang lain yang menjalankan misi seperti orang ini. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan untuk orang ini. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tidak masalah meskipun dia terluka ringan. Kecepatan dia membunuh musuh lebih penting. Ledakan. Saat teleportasi muncul, Luan tidak melambat sama sekali. Dia dengan cepat bergegas menuju klan Spirit Rache. Sejumlah besar energi gelap mengelilingi tubuhnya. Di mata anggota klan Spirit Rache, seolah-olah awan kabut hitam besar tiba-tiba mengalir ke arahnya. Ada perasaan tertekan, seolah-olah awan hitam menekan sebuah kota. Anggota klan Spirit Rache tidak bisa membiarkan energi gelap dalam jumlah besar mendekatinya. Dia segera mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya dan dengan suara gemuruh, dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Segera, sejumlah besar energi kematian melesat ke depan. Kisaran energi kematian ini jauh lebih besar dibandingkan energi gelap. Itu juga mengeluarkan ratapan 10 ribu hantu. Kepala dan tubuh berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya bahkan menyembul dari tepinya. Seolah-olah memang ada 10 ribu hantu di dalam energi kematian, melolong saat mereka menyerang energi gelap. Ledakan Kedua belah pihak bertabrakan, dan energi merah dan hitam segera meledak keluar. Gelombang energi kematian dan energi gelap segera menyelimuti mereka berdua. Tabrakan energi yang kacau membuat persepsi seseorang sulit untuk menyebar. Dalam situasi seperti ini, hampir semua orang akan memilih mundur. Ini karena ini adalah cara paling aman untuk menghindari dampak ledakan yang berlebihan dan memberikan ruang yang cukup bagi diri sendiri untuk bergerak. Sama seperti tindakan anggota klan Spirit Rache, dia tidak perlu berpikir. Dia segera menembak ke belakang. Namun, Luan tidak melakukannya. Setelah menahan gelombang ledakan pertama, Luan tidak menunggu hingga serangannya bubar. Dia segera bergerak, dengan paksa melewati rentang energi kacau dan menyerang ke depan. 他 sudah menangukan menunggu selanjutnya. Dunia selanjutnya menjadi saat itu dari saluran netang, terus dari saluran partner disitunya bergerak. Terima kasih.